Saya sebagai kota umum berinisiasi untuk mengadakan acara ini. Ini acara spesial, langka, dan juga akan sangat fenomenal ke depannya. Nah, untuk itu sebagai arahan daripada acara diskusi ini, saya ingin memberikan sedikit kata pengantar bahwa intinya kita ingin, kalau itu memang benar terjadi juga, kita ingin agar segenap IABI, pengurus pusat IABI, alumni, anggota, dan anak-anak intelektual IABI meminta kepada pemerintah agar proyek industri-industri strategis nasional seperti R80 dan N245 harus dimasukkan kembali ke dalam proyek strategis nasional atau apapun bentuknya. Intinya, apabila ini terjadi, penghapusan proyek ini, maka agenda kebangsaan kita akan menimbulkan, dari agenda kebangsaan kita, maka ini akan menimbulkan brain drain, brain loss bagi SDM teknologi bangsa ini. Jadi, intinya, ini inruhnya nih, bahwa apabila terjadi penghapusan proyek-proyek industri strategis ini, nah ini bukan semata-mata karena proyek ini dikembangkan oleh PT Rai atau PT Dirgantara Indonesia atau PT L8, tapi ini semata-mata IABI mengkhawatirkan akan terjadinya hilangnya kompetisi bangsa yang selama ini dengan susah payah diwujudkan, dengan anggaran yang besar dan waktu yang panjang selama 40 tahun. Nah, untuk itulah, dan ini akan menjadi missing link terhadap industri kedirikan dan bangsa Indonesia yang akan berakibat buruk terjadinya penjajahan teknologi dan atau ketergantungan abadi kepada asing terhadap produk-produk berteknologi tinggi. Nah, untuk itulah IABI, saya sebagai Ketua Umum, mewakili seluruh alumni Habibie dan 4.000 anak-anak intelektual Habibie, memohon dengan sangat kepada pemerintah agar meninjau kembali penghapusan program ini, kalau memang terjadi. Hal ini agar tidak terjadi musnahnya kompetensi dari ribuan ahli-ahli teknologi bangsa Indonesia, ahli pesawat terbang, ahli avionik, ahli robotik, ahli elektronik, ahli berbagai macam keahlian, manufacturing, dan lain-lain sebagainya. Apalagi usia mereka saat ini sudah di masa-masa pensiun. Hampir tidak mungkin terjadi regenerasi dan ini akan menjadi bencana bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk itulah, saya mohon agar acara diskusi kali ini bisa memasak secara lebih akurat dan juga karya nyata dan sepak terjang Pak Habibie Almarhum. Mungkin itu dari saya, semoga acara ini akan menjadi acara yang akan dikenang oleh sejarah bangsa Indonesia. Demikian saya sampaikan. Wabilahitahu wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, akses IAB Talk ini bisa didapatkan juga melalui non-video conference, melalui live streaming, audio video, dan live chat dari channel IAB di aplikasi Suara. dengan tautan http.2-1link.to-suara.p. Kemudian acara ini juga didukung penuh oleh Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Inggris, Ikatan Alumni Netherlands, IJBnet Jepang, Ikatan Alumni Perancis, TUDAF Alumni Chapter Indonesia, Jaringan Alumni Luar Negeri, Ikatan Alumni Research Pro, Kaji Jepang, Imperial College London Alumni Chapter Indonesia, Ikatan Alumni North Carolina Indonesia, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Planet Inovasi Foundation, Planet Inovasi Pemuda, dan Kelompok Bioteknologi Indonesia. Untuk memperlancar acara ini akan dipandu oleh Bapak Oni Bintoro. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Oni Bintoro, Ketua Dewan Pengawas IAB. Kepada Bapak Oni Bintoro, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Sumbogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkan nama saya Oni Bintoro, tugas saya hari ini sebagai moderator, artinya yang saya lakukan cuma mengatur jalannya diskusi. Para panelis, bentuknya IAB Talks itu biasanya modelnya, model diskusi panel dicampur dengan model webinar. Artinya, diskusi terjadi dari panelis, dalam kesempatannya ada lima pembicara, masing-masing panelis dikasih waktu 10 menit, jadi nanti kalau sudah menit ke sembilan saya batuk, artinya sudah tinggal satu menit lagi. Setelah itu, urutannya seperti undangan, tapi topiknya tentang R80 dan N245. Yang persis seperti yang diceritakan oleh Pak Bimo, yang tadi bersemangat sekali, apa yang terjadi, yaitu katanya dihapus, beritanya di media katanya dihapus dari PSN, apa yang terjadi dan apa dampaknya. Yang pertama, buat R80, kemudian buat N245, kemudian dari regulator, kemudian mungkin ada tanggapan dari teman-teman anggota DPR. Tapi saya mau menceritakan sedikit gambaran. Ketika saya pernah sekolah, saya punya seorang profesor namanya Joseph Wiesenbaum, seorang profesor MIT, yang kebetulan jadi dosen tamu di DELF. Dan ketika dia berjalan, dia bercerita tentang mengapa pemerintah Amerika menghentikan perjalanan ke bulan. Suatu hal yang harusnya disayangkan, alasannya karena keuangan. Tapi dia yakin itu adalah kesalahan yang salah buat generasi ke depan. Untungnya, itu tahun 80, tahun 90, untungnya tahun 2020, Amerika punya yang namanya SpaceX atau Elon Musk. Sehingga mimpi untuk tetap ke bulan, perlu waktu 30-40 tahun delay. Apakah yang terjadi di Indonesia seperti itu, itu kurang lebih mungkin semangat yang diberikan oleh Pak Bimo Sasongko. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk pembicara pertama, Dr. Ilham Habibie. Mungkin bisa menceritakan apa yang terjadi terhadap R80 dan dampaknya terhadap kita semua. Saya persilahkan waktu untuk 10 menit, Dr. Ilham Habibie. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bang Oni. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sihat. Terima kasih. Maaf, saya sudah kasih ke Pak Bimo, jadi ada di Pak Bimo. Jadi, dipen dari saya. Oke, oke. Pak Bimo yang... Ini bagi perakatan saya mulai aja dulu sebagai warm-up saya yang waktunya. Bapak-Ibu sekalian, jadi, mengapa R80 dan N245 tidak lagi di... Oh, ini sekecil ini? Tidak bisa lebih besar? Halo? Tidak apa, sudah segitu, Pak. Oke. Baiklah. Oke. Ups. Ya, itu aja. Nah, ini lebih enak. Yap, yap. Oke. Yap. Oke, jadi temanya adalah, ya seperti bisa dibaca di sini. Dan saya di sini bicara atas nama PT Regi Aviasi, ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Bapak, dan beberapa orang lainnya, di antara nyata saya, beberapa tahun yang lalu. dan Rai ini adalah perusahaan FASTA yang sudah bertahun-tahun mengembangkan R80. Lanjut. Halo? Maaf, ini kayaknya loncat. Bukan ini? Bukan juga. Bukan. Bukan. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada beberapa kurva yang menukik ke bawah itu adalah dampak COVID-19 kepada kapasitas airlines atau availability kilometer. Jadi, gimana semua krisis sebelumnya yang kita pernah lihat dalam hidup kita, kayak SARS, atau bird flu, bahkan sampai dengan 9-11, itu paling mengurangi kapasitas yang digunakan oleh airlines sedunia 20 persenan pengurangan. Tapi kalau kita lihat di COVID, ini 80 persen. Lanjut. Kalau kita menerapkan apa namanya, analisa mengenai business model, business model airline yang kita kenal di dunia ini, kalau kita menganggap load factor-nya misalnya 62 persen, itu diperkirakan dengan business model yang kita kenal saat ini, hampir semua airline di dunia merugi, kecuali 4. Nah, ini analisa dari IATA adalah International Air Transportation Association. Mereka punya data dari semua airline di dunia ini, dan mereka telah membuat analisa ini. Jadi, kalau kita menganggap sepertiga dari seat itu kosong, banyak airline rugi. Ini kan business model saat ini. Lanjut. Nah, apa yang kita bisa buat? Ini tantangan yang kita hadapi. Pertama, konsolidasi masker penebangan itu besar-besaran. Sudah ada beberapa yang terkemuka yang menyatakan bangkrut, misalnya Thai airline, atau juga Virgin Australia, dan ada beberapa lainnya yang tidak perlu saya sebut. Permintanya rendah, ini perlu adanya tindakan peningkatan keamanan, terutama dengan kesehatan, kita memperkuat peranan bandar udara, dan yang paling penting adalah kita harus berinovasi untuk menjamin keselamatan kesehatan penumpang dalam pesawat. Lanjut. Nah, ini ada satu inovasi yang menurut saya cukup menarik, Bapak-Ibu bisa melihat sendiri, bahwasannya di kemudian hari bisa dibayangkan bahwasannya penumpang-penumpang di ekonomi kelas di mana kita biasanya duduk berdempet-dempet, berapa sentimeter di sebelah penumpang lain itu bisa dipikak seperti itu. Jadi, ini adalah satu karya yang dibuat oleh satu perusahaan dari tali. Lanjut. Selain dari itu juga tergambarkan bahwasannya kita ke depan mungkin akan melihat adanya mix di antara penumpang dan kargo. Karena kargo saat ini kelihatannya itu meningkat juga karena memang apa namanya dunia online itu berkembang dengan pesat, tapi kapasitas kargo belum tentu cukup yang ada di airline saat ini, dan bisa saja dikombinasikan seperti ini atau juga dengan cara yang lain. Nah, satu hal yang penting kita sadari dengan adanya COVID ini ada kemungkinan besar era pesawat raksasa kayak A380 sudah usai. Kebetulan sebelum adanya COVID Abbas sudah memutuskan bahwasannya A380 tidak dilanjutkan. Jadi, pesawat tebang yang berpenumpang 500, 600, 700, bahkan pernah ada rencana untuk memperpanjang pesawat A380 menjadi 1000, itu boleh dikatakan that's the matter of the past. Itu tidak lagi. Jadi, dengan adanya COVID, Emirates yang mengoperasikan 50% daripada pesawat ini sudah menyatakan dia akan pensilkan lebih cepat daripada diperkirakan semula. Lanjut. Nah, ini sebagai trend line adalah ada trend yang drone ini dan apa namanya pusat Boeing telah menunjukkan prototipe drone yang menjadi wingman. Maksudnya, dia menggunakan artificial intelligence kemudian dia tebang di samping pilot dan memperbaik memperkuat pilot itu dengan adanya misi-misi yang dikenalikan entah oleh pilot atau dia lakukan secara otomatis sendiri tapi yang jelas dikoordinasikan dengan adanya kecerdasan buatan jadi artificial intelligence megang peranan di sini. Lanjut. Ini adalah yang lain ini adalah drone juga sebetulnya dan yang menarik dari Lilinjet ini yang kebetulan dibuat oleh alumni-alumni alma mater saya TU München di Jerman ini dimulai oleh mahasiswa-mahasiswa jadi ini adalah satu kelompok mahasiswa di TU München yang membuat ini dan ini sudah terbang pada bulan Oktober yang lalu di München dan ini kelihatan ini air taxi sebetulnya dengan penumpang 5 penumpang dan dia bisa tinggal landas secara vertikal dan cocok untuk transportasi individual dalam kota kalau jarak jauh saya kira itu sulit karena baterainya kan sangat-sangat terbatas kekuatannya dan kapasitas lanjut nah ini adalah satu komuter yang sudah terbang juga namanya ALIS dibuat oleh satu perusahaan E-Viation dan sudah terbang ini full elektrik namun dia memang terbangnya cuma 9 penumpang kecepatan 240 knots dan 540 nautical mile jadi tidak terlalu jauh tapi ya itu pesawat komuter itu mungkin cocok lanjut tentu kita juga semuanya sudah mengenal drones pengirim barang itu di Indonesia belum menjadi kenyataan dan di Amerika pun saat ini masih dicoba-coba saya baru baca beberapa hari yang lalu atau minggu bahwasannya Amazon sudah mulai dengan pengiriman barang melalui drone lanjut nah pertanyaan yang timbul sekarang dari tadi kan sudah moderat sudah mendekatkan itu bagaimana dengan R80 lanjut pertama kalau kita lihat secara fase R80 itu memang sekali lagi dicetuskan dan dikembangkan di fase ini oleh perusahaan swasta namanya RAI atau Regio Aviasi Industri tadi saya lihat teman dan sahabat saya Mas Agung Nuguro juga hadir di sini Mas Agung apa kabar mungkin lagi di Bandung ya jadi fase kita masih berada di fase pertama dimana perlu saya garis bawahi dan itu di bawasannya ini didanai secara private jadi banyak orang bertanya kepada saya wah gimana masih bisa terus nggak ya perlu dicatat oleh semuanya bahwasannya selama ini PT. Rai tidak dapat satu pesepun dari pemerintah tidak pernah dapat dan tidak pernah minta karena status kita sebagai PSN memang sudah dari awal disyaratkan pemerintah mendukung untuk memberikan fasilitas misalnya kalau kita memerlukan bantuan dari Dubes mereka akan membantu untuk mencari misalnya strategic investor atau juga kita diberikan perhatian khusus dalam penjanaan dan sebagainya tapi secara moneter secara finansial kita tidak pernah dapat sepeserpun jadi memang dari posisi semula dan sesudahnya PSN ya buat kita tidak dari sisi pendanaan dan keuangan tidak ada terlalu banyak perbedaan di antara yang dulu karena di fase 2 ini dimana ditulis kita memang sedang dan sudah lama berdiskusi dan bernegosiasi dengan strategic investor dimana total uang yang diperlukan kurang lebih sudah ditulis disitu nah ini kita baru mulai detail design prototype manufacturing dan pengujian dan sebagainya yang memang menurunkan uang cukup banyak dan dalam hal ini kalau saya katakan strategic investor itu adalah bukan financial investor jadi bukan orang yang datang dengan uang saja tapi dia datang dengan kemampuan jadi dengan kemampuan itu ada kemungkinan bahwa saatnya strategic investor itu akan mengambil sebagian daripada pekerjaan kita tentu dia di bawah pimpinan kita dari Indonesia tapi mereka menjadi kayak partner kita bisa sebagai pool subcontractor atau juga partner di program level tapi yang jelas mereka itu ikut sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan di fase 1 nah ini saat ini memang disitu masih ditulis tahun 2027 terus terang saya tidak tahu apa itu kalkulasi yang masih bisa kita pertahankan dengan adanya kelambanan yang kita lihat di COVID karena kita sudah cukup intensif berdiskusi dengan beberapa strategic investor semuanya dari luar Indonesia tentunya karena di Indonesia yang ada cuma PDDI dan saat ini kemampuan mereka dari segi finansial memang tidak memadai dan oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan mereka saat ini untuk menjadi strategic investor atau strategic partner nah kalau di fase 2 itu sudah dilalui dan dituntaskan dengan adanya sertifikasi yang dimulai dengan sertifikasi nasional kemudian ditindaklanjut dengan sertifikasi internasional seperti dari Eropa atau Amerika kita bisa masuk ke fase 3 jadi fase komersial seperti ditulis di situ dimana tentu bisa saja jadi suatu ketika kalau diperlukan kita juga bisa IPO dan sebagainya tapi itu kita belum tahu kapan dan itu menurut saya saat ini tidak perlu kita terlalu gembang-gembangkan lanjut nah ini adalah satu hal yang mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat tadi yang saya ceritakan ada yang terkait dengan apa namanya elektrifikasi pesawat ada yang drone teknologi dan sebagainya ya kita di R80 sebetulnya juga sudah memikirkan ini bagaimana dengan kalau kita apa namanya menggunakan teknologi ini untuk konfigurasi R80 ke depan jadi satu ketika kalau kita sudah sertifikasi R80 sesuai dengan apa yang kita rencanakan saat ini tidak tertutup kemungkinan kita akan membuat satu perubahan dan konfigurasi jadi hybrid berarti kita ada sebagian itu engine-nya atau propulsinya menggunakan sistem elektrik sebagian sistem konvensional nah ini ditulis di sini yang kita merasakan bisa digunakan untuk hybrid itu misalnya pas pesawatnya taxiing jadi electric engine-nya juga dinyalakan atau dia take off and landing tapi kalau pesawatnya sudah berada di ketinggian jelajah yang misalnya di 2000-5000 di atas pembuatan laut maka engine electric-nya di switch off jadi untuk jarak jauhnya itu kita gunakan full konvensional nah dengan dengan filosofi seperti ini baterainya tidak perlu terlalu besar karena tidak diperlukan untuk jarak jauh hanya untuk fase-fase tertentu yang mungkin merupakan 10-15% daripada total flight hours tapi tergantung dengan rutenya bisa juga dikurang dari 10% jadi dengan cara itu kita menggunakan elektriknya lebih smart jadi tidak mempunyai masalah dengan beratnya baterai yang mungkin bisa menjadi masalah nanti nah jadi dalam hal ini karena memang masih sangat di awal tapi kita sudah punya beberapa pemikiran bahwasannya mungkin kalau kita membuat bisa dimulai dengan penembang dulu karena keterbatasan daripada elektrikal power kemudian kita baru stretch atau kita juga mungkin kena masalah beratnya pesawat akan menggunakan lebih banyak komposit dan yang terakhir memang kita kalau kita berhasil dengan hybrid ini sistem yang konvensional bisa lebih kecil daripada yang kita gunakan saat ini karena memang dibantu oleh adanya elektrik jadi engine-nya sendiri menjadi lebih ringan dan itu juga tentunya akan menjadi satu hal yang penting kita sadari lanjut nah ini detail daripada hybrid proportion technology mungkin saya tidak perlu urut disini karena terlalu rinci lanjut nah ini sudah yang terakhir jadi kita tetap berpendapat bahwasannya Indonesia tetap harus melanjutkan untuk mengembangkan menyesuaikan karena ada perubahan-perubahan tapi tetap implementasi daripada roadmap daripada industri aerospace nasional saya disini katakan aerospace jadi bukan saya aviasi dan aeronautics tapi tentu ada juga keperluan untuk kita perhatikan misalnya dunia industri satelit atau yang lain kemudian kemudian kita perkirakan saat ini recovery itu perlu 5-7 tahun untuk global airline industri tapi untuk domestik airline itu bisa lebih cepat tapi ini masih sangat apa namanya tidak pasti ada kemungkinan kita akan melihat adanya shift dari penumpang ke kargo dan khusus mengenai R80 kita memang tetap berjuang untuk mendapatkan dukungan pemerintah biarpun saat ini tidak lagi sebagai PSN tapi mungkin bisa kita bicarakan saat ini Mas Agung sudah memelopori adanya kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Ristek dan Kepala BRIN sebagai proyek riset dan inovasi prioritas riset dan inovasi nasional tapi ini masih saya kira masih dalam dalam pembuatan jadi saya tidak tahu apa ini sudah dituntas dan sudah menjadi capman kemudian kita juga tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk melihat bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan yang akan dilihat oleh strategik investor yang tadi saya sebutkan itu sebagai satu hal positif karena kebanyakan strategik investor yang dari luar itu sebetulnya dia perlu adanya pengakuan bukan perlu adanya uang saja yang dilihat dari datang dari pemerintah tapi pengakuan dan ini sebetulnya yang kita lihat tadinya sebagai manfaat terbesar daripada PSN itu bukan uangnya karena memang kita tidak pernah dapat tapi dilihat sebagai pengakuan pemerintah mendukung perusahaan dan apa namanya pesatabankan R80 dan yang terakhir tentu kita tetap bernegosiasi dengan strategik partner dan investor yang potensial ini dan menurut saya kita harus menyelesaikan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dari saat ini saya kira itu saja dari saya terima kasih ada seperatian dan tentu dengan senang hati akan saya coba untuk menjawab pertanyaan jika ada terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Ilham jadi ada beberapa hal yang perlu konfirmasi kalau tadi lihat analisa lingkungan strategisnya lebih karena COVID-19 post-COVID-19 ketimbang tadi yang saya pikir dari PSN karena kalau tadi yang karena PSN kalau Mas Ilham bilang yang paling penting ada tetap support dari pemerintah karena bukan ada angkanya itu yang saya dapat gambarannya tapi mungkin pertanyaan selanjutnya nanti didiskusi kalau gitu saya berikan langsung kepada pembicara selanjutnya jadi nanti di akhir nanti beberapa pembicara boleh bertanya kepada pembicara yang sekarang jadi pembicara selanjutnya adalah Dr. Elvin Guntoro Direktur PTDI PT Dirgantara Indonesia dan yang menarik sebenarnya bicara tentang N245 karena N245 juga termasuk yang menurut media dihilangkan atau diambil dari PSN dari daftar PSN tapi yang menarik juga bahwa PTDI juga mempunyai proyek baru yang kalau saya gak salah namanya Mali ya atau beberapa proyek yang nanti diceritakan lah sama Pak Elvin Guntoro itu yang mungkin perlu tahu apa yang terjadi dan impactnya buat PTDI dan juga dampaknya terutama buat teman-teman di sini yang merupakan SDM-SDM dalam bidang kedirgantaraan waktu dan tempat saya persilahkan 10 menit Dr. Elvin Guntoro Baik terima kasih Mas Oni Guntoro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Malam buat semua mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya pembicara tadi Pak Ilham sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang masa depan bagaimana pesawat industri aerospace itu juga di sini ada Bu Andi juga ada Bu Rike dan juga tentunya Ketua Lapan Pak Jamal selamat malam Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa di slide-kan slide kami juga mungkin kami ada beberapa aja mungkin singkat nanti diskusi aja memang pada intinya kami baru mendengar dari media secara resmi ASK juga kami belum mempunyai namun sudah ada mulai pembicaraan dengan Menteri Ristek dan Teknologi kelihatannya tadi sudah disampaikan Pak Ilham juga akan diarahkan menjadi program riset nasional baik lanjut ke slide pertama jadi ada tiga topik yang ingin kami sampaikan tentang perusahaan tentunya kami pada kesempatan yang baik ini berusaha menjelaskan sedikit tentang PT Dirgantara Indonesia yang pada saat ini mungkin perlu menjadikan update informasi buat Bapak-Ibu sekalian yang kedua pengembangan produk strategi sendiri yaitu kalau ini bicara pesawat ya kami menyampaikan 245 tapi ada sedikit 2019 yang turun mungkin tidak karena bagian daripada yang baru belum kami sampaikan nanti kita sampai karena yang turun yang mali ini adalah PT Dirgantara Indonesia sebagai lead integrator project directornya adalah BBPT ini mungkin kami sampaikan itu yang ketiga summary perkembangan industri di Indonesia atau Indonesia lanjut yang pertama Saki Aris Bawai adalah PT Dirgantara menjadi market leader khusus spesifik yang kami sampaikan adalah light and medium turbo-proof aircraft jadi kami spesifikan di sana dan juga kami spesifikan kepada Asia Pasifik ini ya ini kita mempunyai lini bisnis ada empat aircraft aerostructure aircraft service dan technology services ini mungkin yang ingin kami sampaikan di ini jadi kami lebih meskifikan bahwa PT Dirgantara Indonesia adalah menjadi market leader karena negara Indonesia negara kepulauan yang terbesar di dunia dan pasar yang terbesar buat industri aerospace di dunia adalah di Indonesia karena kita negara kepulauan lanjut ini challenge kita tentunya industri 4.0 kita tantangan supaya kita produktivitas dan efisiensi tinggi terutama dari sisi teknologi dan human tadi sudah disampaikan human capital ini sangat penting PT Dirgantara lebih mengefisienkan sekarang tinggal sekitar 3942 karyawannya dan ini ada beberapa yang paling penting di sini kita untuk masalah untuk engineer itu di atas 50% dibandingkan daripada yang sudah low level jadi ini kita akan terus tadi yang disampaikan memang karawan banyak yang sudah kita lakukan shadowing untuk lebih mempercepat transfer daripada yang sudah mulai pension teknologi juga sama kita digitalisasi kita mulai juga dalam hal ini deployment yang masalah mulai dari computer added process production sampai added manufacturing system ini semua kita coba lakukan ini supaya kita bisa mengikuti perkembangan supaya bisa bersaing di kancar internasional lanjut tantangan yang sama dengan COVID tadi memang ada paling tidak ada 5 yang kami hadapi sekarang ini tentunya manufacturing ataupun production dan supply chain ini akan sangat terganggu jadi banyak supply kita dari luar supply chain kita dari luar itu terlambat dan kita pun juga menghadapi yang sama pengembangan daripada bisnis juga akan kita menghadapi pelambatan budget juga akan banyak pengurangan hampir sebuah negara dunia pun akan minus 5,2 Indonesia diharapkan masih bisa positif mudah-mudahan insya Allah disitu nah ini yang menjadi tantangan kita bagaimana kita menghadapi banyak dijelaskan oleh pembicara pertama Pak Mas Elam tadi bagaimana posisi daripada industri besar cukup selam termasuk Garuda 85-90% penumpangnya drop ini juga menghadapi beberapa yang kita hadapi impact daripada financial di depan jadi ini apa namanya menjadikan kita apa namanya suatu tantangan harus melakukan sesuatu yang ekstrim untuk productivity kita kita paling tidak cut hampir 30% cost kita supaya bisa tetap survive untuk menghadapi masa-masa COVID ini lanjut ini yang kami lakukan kami masuk di akhir 2017 2018 kita melakukan transformasi yang paling pertama kami lakukan yaitu transformasi pola pikir dan budaya disini mindset ini kami lakukan adalah kita bukan membuat pesawat tapi kita bisnis pesawat ini implikasi terhadap apa namanya mindset ini sangat signifikan contoh bedanya kita akan cost consciousness kalau kita hanya bisa membuat akan berapapun biaya akan dibuat tapi disini kita akan berbicara competitiveness jadi ada cost consciousness ini time consciousness macam-macam termasuk yang paling penting kita sudah mencapai pada tahapan efisiensi dan perbaikan bisnis sistem yang bisa membuat kita kompetitif Alhamdulillah tahun kemarin pendidikan terunia sudah mulai membukakan keuntungan cukup signifikan kita dapat keuntungan jadi ini yang kami lakukan lanjut yang ini mulai daripada pengembangan produk strategis pendidikan antara Indonesia lanjut nah kami sampaikan N245 ini masuk di dalam PSN ini perpres nomor 58 2017 nah namun dalam RGPPN yang telah ditetapkan ini penanggung jawab dan juga biaya ataupun dana dari pemerintah tidak ada satu pun dan bahkan penanggung jawabnya belum ditetapkan biasanya pengampunya itu adalah sudah diusulkan ada 8 kita kerjasama sebagaimana 2019 tapi sampai hari ini ada pengumuman bahwa kita dikeluarkan lagi tidak ada pendanaan dari pemerintah atas inisiatif dari kantara Indonesia kembali lagi untuk mempertahankan capability kita sudah mengeluarkan dana sendiri sekitar 12% untuk conceptual design ini sehingga masih tetap berjalan nah dalam rangka perpanjangan N245 ini kami melakukan beberapa koordinasi baik kemeristek 8 dan juga juga menteri perekonomian segala macam untuk itu disepakati dibagi menjadi 3 tahapan dan ini anggaranya juga setengahnya kita akan ini juga kita bisa mencapai namun ternyata beritanya adalah akan dikeluarkan dari PSN namun koordinasi terakhir baik dengan 8 maupun dengan menristek 8 sendiri juga melakukan koordinasi dengan listek dan kemarin juga saya menerakan sendiri yang disampaikan menristek bahwa akan direncanakan 245 ini di dalam program riset nasional mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh menristek lanjut ini gambaran kami kenapa kami tetap akan berkembang akan melaksanakan sendiri rute di Indonesia menurut Pwc itu spoke to spoke ataupun hub to spoke itu sampai 4.200 lebih yang existing saat ini dari gambaran data yang ada di Indonesia itu pada saat tahun lalu itu ada 529 ini hanya 12% daripada spoke to spoke yang market yang ada sedangkan ada juga kami teliti ada 180 rute yang bisa diisi oleh untuk 245 atau 235 ini sekitar 180 rute lagi nah ini ada 45 opportunity sawat bagi kami belum lagi kalau kita mau melakukan suatu kebijakan dan juga kita bisa melakukan suatu kompetitif apa namanya dengan ATR42 atau ATR72 ada beberapa rute yang memang masih load factornya rendah yang masih cocok di sekitar 50 45 sampai 40 50 dan ini bisa kita menangkan dalam persaingan ini yang menjadi tantangan kami ini yang kebetulan Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN sepakat CN 235 adalah menjadi senter daripada produk unggulan daripada PT di Gantara dan akan dibantu pengembangannya oleh kedua kementerian ini lanjut ini technical visual mungkin Bapak-Bapak sudah tahu bahwa 235 saat ini bisa terbang 11 jam segala macam dan bisa dipakai untuk baik civil passenger maupun angkut transport kargo kalau memang masih dibutuhkan sebagai kargo rem doornya masih ada kalau itu civil kita rubah mungkin seatnya akan kita menjadi perhatian dengan COVID nanti masa depan kita lanjut ini ekonomikan analisisnya kalau kita compare dengan pesawat yang ada ataupun tarif tiket maksimum ataupun tiket yang ada wings air segala macam ternyata beberapa jarak kita itu masih bisa kompetitif dengan asumsi load faktor 70% nah ini yang menjadi challenge bahwa pengembangan kami akan terus setelah 2019 ke 245 karena yang mengisi negara kepulauan hanya produk-produk light and medium tubuh prof aircraft itu lanjut ini roadmap kami jadi kita akan segera dengan kesepakatan dengan beberapa kementerian yang mendukung juga bahwa kami sebetulnya sudah pernah PT. Dikantara ini punya sejarah mendeliver civil type type certificate sudah diperoleh dari KSA pada waktu itu delivery kita ke MOAC Thailand dan juga Filipina itu adalah civil aircraft bukan military jadi ini kita akan lakukan amendement segera dengan setelah karena kenapa kita tahun ini baru mulai mengacelerate lagi karena kita targetnya insya Allah tahun ini N219 bisa mendapatkan TC jadi ini yang akan menjadikan akselerasi kami dengan ada perubahan berikutnya kita mungkin merupakan flap brake system yang menjadi 30 derajat kita akan meningkatkan payload kita juga merupakan kembali menjadikan apa namanya rem door kita bikin stretch foot sluts akan menambah lagi daripada penumpang ditambahin lagi re-engine semakin bisa menjadi 50 ini program kami yang yang tetap akan kami lakukan ada perdana atau tidak tapi paling tidak kita apa namanya berupaya berharap memang masuk dalam rencana pengembangan yang didukung anggaran program riset nasional karena nilainya tidak terlalu besar di sini mungkin dalam melakukan modifikasi ini sekitar 100 juta USD sekitar itu mungkin kita bisa melaksanakannya sehingga negara ini mempunyai suatu produk andalan yang akan dipakai oleh bangsa kita sendiri dalam rangka memenuhi transportasi antar pulau negara kepulauan ini lanjut nah itu tadi yang kelasnya sekitar 45-50 penumpang di sini ada 19 penumpang 2019 yang kami sampaikan tersebut ini saya mengikuti 23 ini sebanyak 19 penumpang yang lebih spesifik untuk daerah pegunungan terutama dan hopping juga di antar pulau dan nantinya sekarang lagi mengembangkan dengan 8 untuk versi MPB-nya dan ini diharapkan nanti bisa landing di dalam perairan atau danau lanjut ini kita sudah mencapai 80,06% memang agak mundur karena COVID-19 ini bandara ditutup kita tidak bisa pakai nosawiru dan kita jati sekarang sudah mulai terbang terbang lagi nah ini juga dalam rangka apa namanya sertifikasi daripada 2019 lanjut saya kira terakhir summary kami lanjut jadi pesawat 245 ini tetap sebagai wahana pengembangan industri Indonesian Aerospace atau di antara Indonesia yang sangat sesuai dengan kebutuhan arah transformasi di negara kepulauan yang terbesar di dunia saya sampaikan Indonesia merupakan ladang apa namanya produk-produk untuk penerbangan yang ada di dunia karena Indonesia merupakan ada 17 ribu lebih pulau yang harus dihubungkan tidak bisa lalu darat yang ada kalau tidak laut pesawat tapi pesawat jauh lebih memungkinkan efektivitas dan efisien sehingga sarana pengembangan tetap berjalan termasuk juga pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang aerospace ini ini yang tadi dikewaritkan mas Bimo mudah-mudahan tidak terjadi dan ini masih kita bisa berjalan dan pengembangan diharapkan tetap mendapatkan support dari government program nanti disini ada Profesor Jamaludin Pak Thomas mungkin bisa menggambarkan bagaimana koordinasi dengan Kementerian karena 8 adalah pengampu daripada program ini PTDI sebagai pesawat terbang yang tetap fokus pada medium and light tubuh pro-air ini spesiality kami ini akan menjadi core kompetensi kami untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang mandiri di bidang transportasi udara karena tadi sudah digambarkan juga oleh Pak Ilham bahwa kedepan adalah memang komputer yang sekelas maksimum sampai seratusan yang tadi ujungnya ada di R80 tadi nah ini pengembangan industri kantara Indonesia tetap ataupun bahkan masih memiliki daya tarian sangat tinggi disini sesuai dengan potensi pasar negara kita baik di kita maupun Asia Pasifik banyak negara ASEAN yang juga kepulauan dan ini customer kami memang banyak di Filipin di Thailand Malaysia bahkan Korea dan juga di beberapa negara yang ada di Timur Tengah ini adalah menjadi customer setia kami termasuk maintenance yang ada MRO yang kami lakukan saya kira cukup sekian mudah-mudahan ada diskusi yang bisa dilanjutkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama PT Dirkantara Indonesia terima kasih kami kembalikan Mas Oni terima kasih Pak Dr. Elvin Guntoro Direktur PT Dirkantara Indonesia sebelumnya nanti cara diskusinya ini karena modelnya lima panelis disini nanti teman-teman karena saya lihat teman-teman juga ahli cara bertanya masuk ke Selido saya tulis di chat Selido itu daftar pertanyaan nanti daftar pertanyaan yang paling tinggi mungkin tiga pertanyaan yang paling tinggi akan saya bacakan disini tapi beberapa poin yang tadi Dr. Elvin dicatakan bahwa N219 CN235 CN245 semuanya berjalan itu kurang lebih progresnya dan PT DI tetap komit untuk menjadi rajanya dalam bidang turboprop tadi yang saya light light and medium light and medium turboprop itu masih mute Pak Oni di mute ada hal yang menarik juga bahwa tadi dari jelas bahwa R80 dan N245 tadinya ada di PSN sekarang menjadi di PRN yang dalam hal ini PRN adalah bagian dari Kemristek dan dan 8 jadi menurut ada undang-undang keantariksaan diantaranya juga yang ada rencana induknya Pak Thomas selama ini juga sudah N219 kalau saya nggak salah jalurnya lewat sana cuma pertanyaannya apakah dan ini saya kira concernnya teman-teman dalam bidang SDM di Gantara tadinya sudah jadi PSN itu sudah di Fastlane sekarang menjadi proyek riset nasional apakah menjadi slow lane mungkin itu yang bisa dijawab oleh Pak Lapan Pak Ketua Pak Lapan Pak Thomas Profesor Dr. Thomas Jamaluddin saya persilahkan Profesor Thomas 10 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbicara terkait dengan isu-isu yang sempat bererdar di media masa terkaitan PSN N245 dan R80 itu di Maka kemudian pada tanggal 3 Juni yang lalu Menristek mengadakan pertemuan untuk membahas terkait dengan N245 dan pada saat itulah kemudian Pak Menteri menjamin bahwa dengan atau tanpa PSN N245 dan R80 tetap jalan saya ingin menyampaikan dulu landasan regulasi yang memperkuat bahwa pengembangan teknologi penerbangan itu sesungguhnya dijamin oleh pemerintah pertama di dalam Undang-Undang Nomor 1 2009 terkait dengan penerbangan di situ disebutkan terkait dengan pembinaan oleh pemerintah itu melibatkan lembaga yang menangani masalah penerbangan dan antariksa yaitu 8 dan di sana juga disebutkan terkait dengan pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan pada pasal 370 ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah jadi sebenarnya ada amanat dalam Undang-Undang bahwa pemerintah itu wajib membina terkait dengan penerbangan termasuk pengembangan teknologinya dan lebih nyata lagi di dalam peraturan pemerintah nomor 2 peraturan presiden nomor 28 tahun 2008 ini terkait dengan penguatan perindustrian salah satunya adalah industri kedirgantaraan disitu disebutkan dalam jangka pendek ini mengembangan pesat berpenumpang kurang dari 30 dan ini sudah diwujudkan dengan N219 nah jangka panjangnya itu disebutkan bahwa pemerintah ini mengembangkan PTDI sebagai pusat produksi dan lidbang dan lembaga penerbangan antarik saat 8 itu sebagai pusat R&D produk kedirgantaran jadi disini sudah jelas ada amanat dalam perpres 28 tersebut PTDI untuk manufakturnya sedangkan lidbangnya itu dibebankan pada 8 kemudian 8 juga punya landasan dalam undang-undang keantariksaan 21 2013 itu diamanatkan bahwa penguasaan teknologi aeronotika yaitu penerbangan dan antariksa lembaga dalam hal ini 8 itu bekerja sama dan instansi terkait dan kewajiban dalam pengembangan teknologi aeronotika ini sudah diamanatkan kepada 8 untuk melaksanakannya dan itu kemudian tercantum di dalam rencana induk antariksaan di dalamnya aeronotika termasuk di dalamnya yang disebutkan bahwa program N219 N245 bahkan N270 itu sudah masuk dalam rencana induk tersebut dan N270 karena ada R80 itu kemungkinan sudah akan digantikan dengan R80 nah perkembangan sampai saat ini tadi Pak Elvin sudah menjelaskan bahwa N219 ini sebentar lagi akan mendapatkan TC kemudian mulai tahun ini N219 juga dikembangkan untuk versi amphibie karena Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini banyak sekali potensi-potensi pulau yang perlu mendapatkan konektivitas tetapi tidak mempunyai landasan dan itu sangat potensial untuk diisi dengan versi amphibie tapi yang versi menengahnya seperti diamanatkan dalam Perpres 28 2008 ini terus dikembangkan untuk konektivitas pulau-pulau di Indonesia yang sangat memerlukan teknologi atau pesawat terbang ini dan perkembangan yang tadi sudah disebutkan Pak Elvin juga ini menjadi bagian yang penting bahwa N219 dan N219 amphibie ini sudah dalam progres pengembangan sedangkan N245 ini yang sebelumnya N245 itu dalam PSN 2015 2019 itu diusulkan oleh Kementerian Perindustrian tetapi kemudian tidak jelas pengampunya siapa Lapan pun bertanya-tanya ketika tahun 2017 N245 itu masuk di dalam PSN tapi kemudian tidak ada amanat pada Lapan untuk sebut saja sebagai pengampu N245 itu yang kemudian menjadi hal yang membingungkan tetapi kami beruntung bahwa PTDI itu tetap menjalankan rencana N245 dengan inisiatif mandiri dan itu yang kemudian ditunjukkan bahwa sudah ada progres terkaitan N245 kemudian apa sih yang sudah dicapai dengan N245 dan tahapan yang ini yang kemudian bisa meyakinkan Pak Menteri bahwa N245 ini bisa dilaksanakan dari proposal semula yang dengan anggaran yang lebih besar saat ini bisa ditekan anggarannya hanya sekitar 96 juta USD atau sekitar 1,5T jadi sesungguhnya ini tidak terlalu besar sehingga Pak Menteri menyatakan kalau begitu ini bisa masuk di dalam PRN Prioritas Riset Nasional dan tahapannya pun ini sudah jelas bahwa N245 itu adalah pengembangan dari CN 235 ini yang menjadi unggulan dari PTDI sehingga tahapan sebetulnya mulai pengembangan ini sampai dengan tahun 2022 ini diharapkan CN 235 ini sudah bisa dikembangkan pada versi pesawat penumpang untuk 42 kemudian tahun 2023 itu dikembangkan dengan melepas rem rem door itu kemudian menjadi 48 penumpang dan nanti versi akhirnya dengan penyempurnaan pada mesinnya itu menjadi 48 penumpang jadi R2 atau pesawat N245 ini dari segi perencanaan seperti ini sangat mungkin untuk bisa diwujudkan dalam program-program yang sudah disiapkan kemudian apa sih N245 dan R80 dalam konteks pengembangan pesawat menengah bahwa jumlah penumpangnya untuk N245 itu sekitar 45 kemudian untuk R80 itu sekitar 80 kemudian jangkauannya N245 ini lebih pendek dibanding dengan R80 dan N245 ini setara dengan ATR42 sedangkan R80 setara dengan ATR72 dan sejenisnya dan biaya pengembangannya ini untuk N245 sekitar 96 juta dolar sekitar 1,5T sedangkan R80 itu sekitar 1,7 miliar dolar atau sekitar 24T menurut kurs sekarang tetapi seperti tadi disebutkan oleh Pak Ilham bahwa R80 ini tidak menggunakan data dana APBN tetapi akan berbasis pada pendanaan konsorsium atau KPBU dan dari segi waktu pengembangannya N245 ditargetkan ini sebelum akhir masa pemerintahan saat ini ini sudah selesai sedangkan R80 itu masih akan berlanjut dan dari segi potensi pasarnya ini Pak Elvin tadi sudah menjelaskan bahwa turboprop ringan dan menengah itu sangat potensial nah lalu bagaimana terkait dengan skema programnya dalam rapat pada tanggal 3 Juni Pak Menteri menyatakan bahwa dengan atau tanpa PSN program pengembangan N245 dan R80 itu terus berjalan jadi ini tidak benar seperti yang beredar di media masa seolah-olah kemudian program N245 dan R80 itu hilang dan itu kalau itu terjadi memang sangat disayangkan tetapi Pak Menteri menjamin bahwa itu terus berjalan karena itu memang kita memerlukan sebagai negara kepulauan konektivitas pesawat terbang itu sangat dibutuhkan dan untuk jarak-jarak pendek dan jarak menengah turboprop kelas menengah dan tentu yang kelas lebih kecilnya dengan 19 penumpang N219 itu sangat diperlukan Pak Menteri kemudian mengusulkan bahwa dengan tidak masuknya dalam program PSN dan Pak Menteri juga menjelaskan memang PSN saat ini itu fokusnya lebih ke arah pemulihan ekonomi yang sifatnya lebih segera kemudian dampaknya lebih terasa sehingga ia dapat difahami kalau kemudian N245 dan R80 itu belum dimasukkan tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa N245 dan R80 itu bisa dijalankan dan itu diusulkan masuk di PRN yaitu Prioritas Riset Nasional yang nanti akan diubah menjadi PRIN Prioritas Riset dan Inovasi Nasional dan yang sebelumnya PRN ini judulnya adalah PRN Pengembangan N219 Amfibi itu Pak Menteri kemudian mengusulkan ini akan menjadi PRIN Prioritas Riset dan Inovasi Nasional Pengembangan Pesawat Terbang terdiri dari pengembangan N219 Amfibi yang saat ini sedang berjalan kemudian ditambah dengan N245 ini yang sudah diawali oleh PTDI jadi N219 Amfibi dan N245 ini ditargetkan akan selesai sebelum 2024 dan di dalamnya akan dimasukkan dukungan untuk R80 jadi R80 ini seperti tadi disputkan oleh Pak Ilham tidak akan menggunakan dana APBN tetapi bentuk dukungan-dukungan pemerintah pengakuan R80 sebagai program yang didukung oleh pemerintah ini perlu sehingga nanti ini akan dimasukkan dalam PRIN Pengembangan Pesawat Terbang di dalamnya dukungan untuk R80 nah terkait dengan dukungan untuk R80 Pak Menteri juga mengusulkan bahwa kerjasama formal antara APBN dan PT RAI ini segera ditindak lanjuti ini akan menjadi dasar mengintegrasikan R80 dan dalam PRIN jadi ini sebagai kesimpulan bahwa Menristek sebagai kepala BRIN itu menjamin bahwa program N245 dan R80 itu bisa berjalan dan disini Pak Menteri juga menegaskan bahwa pengampunya sekarang sudah jelas bagi tindak lanjut juga dari pengembangan N219 kemudian untuk yang turboprop kelas menengahnya N245 dan mendukung untuk pengembangan R80 saya kira demikian hal-hal yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan memperjelas kedudukan berkait dengan R245 dan R80 yang maknanya bahwa Kementerian Ristek BRIN itu akan menjamin bahwa program pengembangan pesawat turboprop kelas menengah ini terus berjalan sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Profesor Thomas Jamaludin jadi cukup jelas bahwa pemerintah kalau yang tadinya ada di program PSN sekarang namanya dijadikan dalam program PRN yang mulai tahun ini namanya menjadi PRIN program riset dan inovasi nasional dan yang juga perlu digarisbawahi saya ingat tadi bahwa untuk program yang ada di PTDI dan N245 akan ada program pengembangan sedangkan yang program R80 mendapatkan dukungan pemerintah dalam program PRIN ini itu kurang lebih yang saya dapat garisbawahi terima kasih Profesor Thomas untuk itu selanjutnya saya beri kesempatan dua anggota Dewan yang terhormat yaitu Ibu Andi dan Ibu Rike untuk menanggapi waktunya juga sama 10 menit minta maaf sebelumnya karena memang waktunya terbatas saya mulai dengan Ibu Andi untuk 10 menit memberikan tanggapannya ataupun pertanyaan atau komentarnya silahkan Bu Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih tadi sudah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ilham kemudian diurut PTDI dan Pak Thomas dari Napan jadi saya ingin tadi saya disampaikan oleh Pak Bimo mungkin saya ingin menanggapi ya tadi Pak Bimo mengatakan bahwa bukan narasumber menanggapi apa yang disampaikan oleh tiga pembicara sebelumnya jadi ingin saya mulai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Habibie jadi Pak Habibie pernah mengatakan pesawat terbang yang beliau buat itu dibuat untuk berperang tetapi berperang yang dimaksudkan di sini adalah berperang melawan kemiskinan dan juga untuk memberikan lapangan pekerjaan jadi apa yang disampaikan oleh Mas Bimo di awal tadi bahwa habisi Pak Habibie pada saat itu dan didukung oleh Presiden Suwarto pada saat itu adalah untuk melawan kemiskinan dan memberikan lapangan pekerjaan nah tentunya Pak Habibie sudah membentuk banyak yang hadir di sini juga para teknokrat yang ahli di bidangnya masing-masing tentunya ini dalam kaitannya juga untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang termasuk untuk aerospace dan kedirgantaraan lainnya nah kenapa saya mulai dengan itu kemudian saya merefer sebenarnya saya bingung ketika Menteri Kristek mengatakan bahwa tidak dimasukkan ke PSN tetapi menjadi PRN kita ketahui karena Kementerian Kristek dan BRIN adalah Mitra Kertia Komisi 7 anggaran untuk BRIN itu cuma sedikit sekali belum lagi dipotong Pak Thomas tahu sendiri untuk mencoba kelayakan terbang kalau tidak salah N berapa waktu saya ke sana itu saja kekurangan dana apalagi kalau semuanya ditumpukan untuk R80 dan N 2 N berapa tadi ya 2 N 2,4,5 N 2,3,5 ini N 2,4,5 N 2,4,5 ini ditumpukan di PRN kemudian kita harus bedakan level research dengan level manufacture untuk CN dan kemudian untuk N N 2,4,5 dan R80 itu kan bukan tahap research researchnya sudah lewat sebenarnya jadi harus dibedakan level research maupun level untuk manufacture jadi saya sebenarnya juga ingin menanyakan apalagi kalau kita baca perpres nomor 58 tahun 2017 yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional disini kan tidak mengatur hanya yang bersumber dari APBN tetapi juga mengatur yang bersumber dari non APBN betul kata Pak Habibie kalau misalnya pemerintah tidak punya uang dengan alasan uang sudah dialihkan untuk dampak COVID tentunya yang perlu adalah pengakuan dengan memasukkan proyek R80 kemudian CN 245 dimasukkan menjadi proyek strategis nasional itu adalah suatu pengakuan dari pemerintah pengakuan bahwa pemerintah punya komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia IPTEC pengakuan bahwa kita adalah menjadi pusat pertumbuhan untuk industri pesawat terbang tetapi saya coba melihat kembali sejarah ketika pada tahun 98 kalau tidak salah Presiden Soeharto menandatangani menandatangani dengan IMF dimana dana moneter dari IMF disitu salah satu butir kesepakatan yang diminta oleh IMF adalah menghentikan proyek IPTN nah kita harus lihat apakah ini ada hal-hal di belakang itu ada tekanan dari pihak luar untuk menghentikan proyek strategis R80 dan N245 ini kenapa? karena kalau ini berkembang apalagi N245 dan R80 itu bisa menggantikan Twin Otter dan juga untuk yang sebenarnya adalah pangsa pasarnya Asia Pasifik pesawat-pesawat Eropa yang dikembangkan sekarang ini kan juga untuk pangsa pasarnya adalah Asia Pasifik kalau Indonesia menjadi center dari manufaktur untuk industri pesawat terbang tentunya ini yang tidak disukai oleh negara-negara negara-negara Cina pun saya dengar dia sedang mengembangkan pesawat yang sejenis sama yang dikembangkan R80 dan N245 nah mudah-mudahan pemerintah ini betul-betul saya tadi membaca menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Thomas ya ada undang-undang yang mengatur pemerintah harus melakukan pembinaan tetapi dengan dikeluarkannya dari proyek strategis nasional sebenarnya kami perlu pertanyaan apakah pemerintah memang komit untuk mendukung industri atau manufaktur pesawat terbang ini karena karena kalau tidak didukung tentunya akan ini soal kepercayaan apalagi R80 itu kalau tidak salah sudah mendapatkan pesanan yang cukup banyak sekitar 155 dari NEMR seratusan kemudian dari Calstar ya tentunya dengan tidak didukung ini akan menurunkan kepercayaan publik kepercayaan investor kepercayaan pembeli begitu juga dengan apa yang telah dilakukan oleh PTDI saya sebut ulang kali ke PTDI Gantara Indonesia kita kagum dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa di sana nah kalau ini dihentikan tentunya akan menurunkan motivasi mereka dan betul kata Mas Bimo tadi begitu banyak tenaga-tenaga yang sudah terdidik terlatih yang akhirnya bisa saja mereka tidak dimanfaatkan nah beda ya antara proyek riset inovasi nasional dengan proyek strategis nasional karena proyek strategis nasional ini adalah untuk percepatan di sini adalah percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang diatur dengan perpres nomor 58 tahun 2017 sangat beda dengan riset nasional sayang waktu itu saya nanti mungkin rapat di komisi 7 akan saya pertanyakan apakah mampu untuk mengembangkan R80 dan N245 ini dengan dana dari BRIN dana dari BRIN itu sangat sedikit sekali padahal kita tantang Pak Menteri untuk bisa meningkatkan dana-dana riset dan inovasi ini tetapi ternyata itu tidak mampu padahal dia sebenarnya harusnya sebagai mantan Menteri Mbak Penas kita harapkan lebih mampu untuk meningkatkan anggaran tapi untuk waktu dekat ini kalau pengembangan N245 dan R80 dipindahkan menjadi proyek riset nasional itu betul kata Mas Oni moderator tadi ini menjadi perlambatan nah artinya kita harus hati-hati di dalam mengklasterkan satu program saya sepakat bahwa ini tetap menjadi proyek strategis nasional dengan berbagai alasan yang saya sudah kembangkan tadi dan bukan menjadi proyek riset nasional jadi kalau riset itu tahapnya kan masih masih uji coba nah padahal ini sebenarnya dengan pengalaman PTDI dengan pengalaman Pak Habibi yang diteruskan oleh Pak Ilham melalui PT RAI PT RAI ini tentunya kita berharap ini sudah desainnya sudah oke kalau yang R80 ini saya tahu artinya kalau sudah desainnya sudah oke sudah bisa dijual dan sudah dipesan artinya bukan tahap riset lagi dia sudah tahap pengembangan kalau memang pemerintah tidak mau membiayai R80 betul akui saja masukkan menjadi strategis nasional proyek strategis nasional karena dalam Perpres ini juga bukan hanya mengatur soal anggaran proyek strategis nasional yang dari APBN tapi juga dari non-APBN jadi artinya dengan dimasukkan di dalam proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres nomor 58 tahun 2017 artinya ada pengakuan bahwa sumber non-APBN pun mereka boleh dapatkan ini mungkin yang ringkas saya sampaikan nanti mungkin kita diskusi tapi apa yang kita bisa lihat kembali sejarah bagaimana IMF menekan pemerintah saat itu untuk menghentikan pengembangan IPTN sangat mudah-mudahan tidak terulang pada masa sekarang ini ada tekanan-tekanan dari pihak luar Mekian Mas Bimo Wabilahi Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Andi Ibu Andi secara lugas sudah mengingatkan saya bahwa harus kembali kepada poinnya Pak Bimo tadi jadi Pak Bimo sebagai IABI mengingatkan bahwa PSN itu perlu diingatkan lagi apakah nanti dari percepatan tadi masuk PRN menjadi perlambatan Ibu Andi mungkin ngomongnya bahkan lebih lugas daripada kami kurang lebih kalau IABI maunya seperti itu tapi tadi kami sudah dapat beberapa penjelasan dari Pak Ilham Pak Elvin dan juga Pak Thomas saya kira ini juga mungkin harus jadi isu karena buat kami sebenarnya isunya memang bukan uang tetapi masalah SDM masalah kebanggaan jadi saya ulangin lagi kalau kami sih masalahnya SDM bangsa ini kalau tadinya menjadi proyek strategis menjadi proyek riset kok kayaknya masih dianggap belum mampu padahal teman-teman di dalam industri di Gantara merasa mampu dan harus jadi ke depan terima kasih Ibu Andi saya menunggu pembicara terakhir yang saya kira saya kira enggak kalah cemerlangnya yaitu Ibu Rike Diapitaloka saya persilahkan juga untuk mengomentari selama 10 menit Ibu Rike waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum Selamat malam Minal Aydin semuanya sehat selalu yang kami hormati Mas Bimo dan semua keluarga besar IABI dimanapun berada kemudian disini ada dari LAPAN ada dari UUMN PTDI begitu dan ada emah saya disini Pak Andi risol risol Pak Andi kangen jadi beruntung kita ada Bu Andi disini luar biasa nanti saya sampaikan kenapa penting Bu Andi ada disini ada flashback yang akan saya ingatkan tapi sebelumnya kalau tadi disampaikan oleh moderator bahwa soalan industri penerbangan ini adalah persoalan SDM persoalan kebanggaan mungkin kalau diizinkan saya tarik sedikit saya bukan teknokrat saya bukan ahli di Denggaraan tetapi menurut saya industri penerbangan itu adalah satu hal yang tidak dapat dikisahkan dari kebijakan pertahanan nasional kita sehingga ketika ini ditarik dalam ranah yang lebih luas maka kemudian tidak mungkin kita tidak memutuskan bahwa industri penerbangan sebagai industri strategis nasional karena industri pertahanan karena industri penerbangan adalah bagian dari pertahanan nasional kita pertahanan udara kita harus mencapai keunggulan di udara yang salah satunya tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan industri penerbangan kita kalau menurut saya kalau kita sepakat bicara dalam konteks ini maka pembahasannya dan keputusan politik yang akan terjadi tentu menjadi akan berbeda ketika kita hanya berbicara ini persoalan SDM dan betul persoalan SDM tetapi kalau konteksnya adalah pertahanan negara maka ini harus terjadi suatu sinergitas antara seluruh stakeholders yang ada baik angkatan udara kita maupun penerbangan sipil maupun masyarakat yang mempunyai kesadaran udara nasional yang merupakan sumber tenaga manusia yang berguna bagi penerbangan sehingga kita membutuhkan suatu sistem pendidikan yang menghasilkan juga tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang industri penerbangan kemudian industri penerbangan salah satu komponennya tadi di awal saya tekankan harus kita letakkan di dalam konsep pertahanan negara yang didukung oleh penelitian dan riset dan inovasi saya tidak akan saya tidak paham bagaimana tahapannya tetapi saya sepakat bahwa masalah riset dan ketika masuk dalam industri sudah tidak berbicara lagi risetnya meskipun tentu ada follow up terhadap riset lanjutannya dan juga industri lainnya yang terkait dengan industri penerbangan itu sendiri jadi sangat kompleks dan kemudian kita juga bisa melihat supaya ini saya tidak bisa bicara yang semua disini banyak profesor dokter yang lebih ahli tetapi tetapi kalau menurut saya saya kebetulan waktu kedua balik juga semua rencana itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak menjadi keputusan dalam kebijakan pembangunan nasional kita sehingga pada tataran kedua saya akan bertanya mudah-mudahan ada yang dari kementerian perindustrian disini ini ada dari BUMN PTDI sebetulnya kalau kita lihat beberapa tahun lalu 2019 lah menjelang pemilu itu diluncurkan industrial 4.0 pertanyaan saya waktu itu industrial 4.0 ini apakah merupakan tindak lanjut dari perpres tentang rencana hidup perindustrian nasional dan terkait dengan rencana riset nasional kita tapi kalau kita lihat koreksi jika saya salah industrial 4.0 ini apakah dibuat sendiri oleh kementerian perindustrian artinya kalau dibuat oleh kementerian perindustrian kenapa banyak yang berbeda dari perpres rencana hidup perindustrian dimana disitu ada lima five priority manufacturing sectors yaitu food and beverage chemical kemudian tekstil elektronik dan otomotif tidak ada industri penerbangan ada dimana jadi ini memang kalau kita lihat silahkan yang menyusunnya adalah kalau kita dokumen yang ada etik yang menyusun saya tidak tahu meskipun diluncurkan oleh kementerian perindustrian yang menjadi pertanyaan selalu menjadi pertanyaan saya yang disusun oleh etik kirmi dengan judul making indonesia saya tidak melihat ada industri penerbangan di sini dan kebetulan saya juga di komisi perindustrian perdagangan dan membawahi BUMN komisi 6 juga memang tidak pernah ada pembicaraan tentang industri penerbangan kita sehingga memang kita harus berupaya agar ini menjadi keputusan politik tidak cukup hanya ada di riset yang katanya-katanya begitu karena ketika menjadi keputusan politik maka itu juga akan berpengaruh keputusan politiknya maksudnya keputusan politik anggaran yang harus muncul di dalam politik legislasi berupa undang-undang APBN dan APBN bahan kalau tidak ada termasuk ini ada PMN ya Pak Elvin atau dana talangan sekarang ini tidak ada untuk PTDI ada tidak Pak apakah ada Pak tidak tidak ada tidak ada makanya semua yang dibicarakan memang harus jadi keputusan politik oleh karena itu dengan segala hormat saya disini ada ketua pansus wakil ketua pansus undang-undang sistem nasional ITEK yang waktu penyusunannya kita memang berkomunikasi dengan IABI untuk mendapatkan masukan dan sebagainya persoalan sedusi penampilan saya tidak apal tipe-tipenya tetapi menurut saya tidak akan pernah menjadi satu prioritas dan dianggap penting ketika tidak dianggap sebagai suatu bagian dari pertahanan nasional kita yang kedua inilah saatnya kita kembali jalankan dong undang-undang nomor 11 2019 susah itu buatnya saya hanya anggota yang pusing adalah pimpinan Bu Andi disini bagaimana kita membongkar suatu paradigma kebijakan pembangunan yang tadinya bahwa pertanyaannya kan simpel saja bagaimana bapak-bapak para ahli disini dengan segala data yang ada bisa menjamin bahwa semua pemikiran itu semua hasil riset itu bisa dijalankan bisa ada anggarannya kalau tidak masuk dalam rencana pembangunan nasional kita oleh karena itu silahkan mungkin tidak ada salahnya saya juga sambil mengikuti kembali ini paradigma baru saya selalu mengulang-ulang evidence-based policy science-based policy yang sudah memiliki kekuatan hukum masa lima ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi antresilat bagaimana bisa keluar masuk strategi pembangunan strategis nasional tahu tanpa ada riset yang mana yang mau dibilang strategis mana yang tidak dimana risetnya kalau yang digunakan adalah kemudian industrial 4.0 bukan perpres yang bapak-bapak sampaikan tadi sudah lah kita gak usah kalau teori bapak-bapak jauh lebih mengerti dari saya yang hanya politik biasa nah bapak-ibu pasak 6 ilmu pengetahuan dan teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka penek jangka menengah jangka panjang pembangunan dan nasional nah untuk mewujudkan tujuan sistem nasional utek disusun rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 8 ayat 1 ayat 2 rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai yang dimaksud pada ayat 1 menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional itu yang harus kita perjuangkan waktu itu yang ketokpalunya Bu Andi Bapak Ibu jadi kalau tidak masuk ke rencana pembangunan omong kosong mimpi aja ini ada Direktur DI berapa kali datang ke komisi 6 itu kan Pak paling persoalannya akhirnya yang bisa diangkat persoalan karyawan tidak digaji bukan persoalan bagaimana ada BUMN PT di Gantara Indonesia yang harus dilihat sebagai suatu unsur penting dalam pertahanan nasional kita selama itu tidak menjadi kebijakan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi nasional maka jangan harap apa yang sampaikan kita hanya akan menjadi reaksioner saja seperti ini tapi kita tinggal diam saja ketika keluar kebijakan industrial 4.0 yang sebetulnya tidak ada di dalam perpres kita diam saja semuanya termasuk dari PTDI juga hadir di komisi juga tidak mempertanyakan yang mana sebetulnya kalau 5 sektor tadi yang menjadi prioritas Pak memang tidak ada industri penerbangan memang tidak menjadi prioritas jadi menurut saya inilah saatnya COVID ini bukan berarti industri penerbangan tidak menjadi sesuatu yang strategis dalam industri kita harus tetap harus tetap itu terjadi syaratnya kita berjuang bersama masukkan dalam kebijakan pembangunan dalam APBN yang kemudian apakah ini langsung pada industrinya atau sekarang bagaimana dalam kondisi COVID ini tidak boleh berhenti riset inovasinya harus dilakukan mau buatnya nanti silahkan tapi jangan diberhentikan industri penerbangan please bukan hanya persoalan ada duit tidak ada duit harus ada duit karena ini bagian dari pertahanan nasional yang terkoneksi dengan pertahanan udara kita oleh karena itu saya justru mohon dukungannya mohon dukungannya disini juga saya tahu banyak para pakar yang ada di lembaga badan penelitian negara maupun di kementerian pak suarakan kalau kemudian ewo pak ewo titip sama saya saya komisi industri perdagangan BUMN titip sama bu Andi komisi 7 pas nih ada dua perempuan disini yang bisa dititipkan mau silent silent pak yang penting bantu kami memperjuangkan industri penerbangan menjadi industri bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan nasional sehingga tidak boleh dikeluarkan bukan dipertanyakan tidak boleh keluar dari rencana strategis nasional itu saja kalau terlalu semangat karena habis dikirim risau sama Bu Andi terima kasih Bu Andi terima kasih Ibu Rike terima kasih saya sangat gembira setelah mendengar dua serikandi kita atau dua anggota dewan yang terhormat perempuan karena ternyata jauh lebih bersemangat daripada yang saya perkirakan tadi saya dengar begitu PSN diceritakan kemudian ada Pak diceritakan oleh Profesor Thomas tapi dua-duanya sangat ilikens Bu Andi terima kasih karena mempertanyakan kalau PSN jadi PRN padahal buangnya terbatas Bu Rike bilang bahwa hampir tidak mungkin kalau tidak menjadi industri strategis atau industri pertahanan termasuk mempertanyakan kenapa tidak dimasuk dalam rencana induknya Kementerian Perindustrian untuk ini saya punya keterbatasan waktu kita cuma sampai bisa tadinya harusnya sampai 21.00 tapi Bapak Ibu kami minta izin sampai 22.00 jadi masih setengah jam lagi caranya begini saya minta semuanya 5 menit 5 menit jadi saya putar satu putaran lagi tidak ada pertanyaan dari floor terutama mulai lagi dari awal terutama tadi pertanyaan Bu Andi dan Bu Rike kalau Bu Andi misalnya bicara tentang PRN-PSN nanti mungkin Pak Thomas tapi Bu Rike tadi ngomongin industri strategis dan yang paling penting tentang industri 4.0 atikin nih saya ingat karena Pak Ilham Habibi juga kebetulan ahlinya industri 4.0 kurang lebih 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu diskusi dengan IAB sudah memperkirakan apa yang istilahnya sekarang new normal 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ketika belum ada orang di Indonesia bicara tentang new normal IAB mengadakan mungkin termasuk video conference pertama dan topiknya tentang new normal jadi mungkin Pak Ilham bisa menanggapi komentar di teman-teman pembicara yang lain saya mulai ya terima kasih terima kasih sekali sekira pertama saya ingin menekankan apa yang sudah disampaikan oleh keempat pembicara lainnya bahwasannya salah satu hal yang utama yang kita harus perhatikan adalah SDM kalau kita mau merealisasikan industri apapun dengan rencanaan undang-undang apapun dengan keputusan presiden apapun pesat tebang itu dan industri tidak tebang tidak terjadi kena keputusan presiden atau kena undang-undang tapi kena terjadi kena adanya SDM dan itu adalah salah satu kalau tidak pun satu-satu alasan kenapa Bapak di usia yang sudah hampir 80 masih mau mendirikan perusahaan yang bernama Rai karena Bapak merasakan waktu itu kalau Bapak tidak bertindak berbuat sesuatu apa yang pernah kita mempunyai sebagai SDM yang punya pengalaman jadi bukan saja pendidikan jadi pendidikan itu penting sekali menjadi fondasi bagi segalanya tapi kalau seorang yang pernah dapatkan pendidikan S1, S2, S3 tapi tidak pernah kerja di proyek itu percuma tidak akan jadi apa-apa dan itu kelihatan di banyak industri di Indonesia saya tidak mau secara rinci di sini bahwasannya yang kita kurang itu adalah orang yang punya pengalaman pengalaman kerja di industri jadi bukan saja fresh graduate langsung buat sesuatu itu tidak akan jadi dan jadi kalau tim di Rai ini kita memang buat dengan sengaja sebagian besar itu orang berpengalaman jadi usianya sudah 50 ke atas sebagian tidak kecil tapi lebih kecil itu yang anak muda yang fresh graduate itu karena mereka harus belajar daripada yang sudah punya yang senior karena membuat pesawat sekali lagi itu tidak kita baca buku langsung kita bisa nggak bisa itu ada proses apa namanya proses pematangan SDM itu yang saya kira Pak Elvin juga bisa cerita dari pengalaman PDDI maksudnya regenerasi itu bukan satu hal yang mudah dan itu hanya bisa kita capai dengan adanya proyek dan masalah itu terjadi di semua perusahaan yang ada di dunia bukan saja di Indonesia kalau kita lihat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh industri di Amerika Boeing atau Airbus itu juga selalu ada kesalahan sebagian itu karena memang mereka kurang terlatih itu sudah industri yang sudah jadi ada sedikit komentar jadi saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bu Andi Ibu Andi dan juga Bu Rike bahwasannya ini kalau sebagai Ristek ya nice sounds nice gitu ya tapi sesungguhnya ini bukan penelitian lagi itu benar penelitian dan jadi memang haus balik ke PSN menurut saya juga seperti itu kebetulan saya memang dengan sengaja tidak menyebut itu tapi saya sudah ketemu dan diskusi cukup mendalam dengan dua menteri mengenai ini yang bukan menteri Ristek yaitu adalah pertama menteri bahpenas Pak Suhaso dan tentunya juga dengan menteri Mengko Equin jadi dengan Pak Elanga yang Pak Suhaso saya ketemu hari Jumat yang lalu kalau Pak Elanga hari Senin jadi baru beberapa tiga hari yang lalu ini hari apa ini Rabu dua hari yang lalu saya ketemu di kantornya dengan orang raya juga jadi apa yang saya simpulkan disini begini kenapa PSN itu kenapa N245 dan N80 itu keluar karena saat ini pemerintah mempunyai satu pandangan bahwasannya semua proyek yang punya hak untuk menjadi PSN itu harus selesai sebelum tahun 2024 kalau tidak atau skeptis terhadap itu ya maka saat ini mereka tidak tidak mau memberikan label yang namanya PSN karena memang kebijakannya saat ini memang mempunyai sifat yang lebih ke jangka pendek karena memang keperluan yang ada dan keterbatasan dari dana yang ada jadi harus selesai selesai tahun dulu 2024 kalau tidak mohon maaf proyek itu tidak bisa masuk ke akademi PSN PSN namun demikian ya memang hal yang tadi disebut oleh semuanya bahwa kita masuk ke print atau PRL itu mereka mengatikannya lebih sebagai ekspresi dukungan apakah itu membantu atau tidak dalam kenyataannya al-walam bisawab saya tidak tahu tapi yang jelas ini lebih kalau kita dari RAI kita perlu tapi kita tidak pernah mengharapkan adanya dana dari pemerintah jadi salah satu kondisi atau prasyarat kita dulu mendapatkan status PSN adalah kita tidak tidak didukung dengan dana dari pemerintah jadi kita waktu itu mengakui itu tentunya jadi sudah cukup kita dapat status jadi sebetulnya yang buat saya menjadi teka-teki itu saya tidak ngerti sepenuhnya kenapa karena kalaupun R80 tetap sebagai PSN tidak akan memberatkan apa namanya anggaran karena kita tidak berhak untuk mendapatkan uang jadi yang kita perlu di situ lebih ke simbolis mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk kita mendapatkan investor dari luar jadi lebih ke apa namanya mekanisme komersial jadi bukan benar-benar memerlukan uang daripada pemerintah lain dengan PTDI karena memang PTDI adalah BOMN jadi jika PTDI didanai untuk pemerintah adalah satu hal yang wajar kalau kita kan swasta jadi memang susah dan memang kita tidak minta nah jadi itu yang menjadi misteri buat saya kenapa dikeluarkan biarpun dinyatakan host setan 224 dan mungkin ada ketempatasan dana saat ini apalagi dalam kaitan COVID tapi sebetulnya R80 tidak pernah minta dan saat ini tidak dalam pola pengembangan ke depan itu tidak mengandalkan melulu kepada itu nah yang kedua itu adalah bahwasannya apa namanya R80 ini memang merupakan bahananya untuk meneruskan biarpun sebagai swasta apa yang sudah pernah ada karena 250 kita mungkin tadi juga disebut itu dihentikan pada tahun 98 oleh tindakan daripada IMF di tanda lelui di antara Michelle Camusui dengan Presiden Soeharto waktu itu di bulan Januari tahun 98 dan sebagai konsekuensi N250 dihentikan bahwasannya tidak dilanjutkan di periode kepresiden Bapak atau juga di Gusdur atau juga di Ibu Mega yang memang Indonesia itu di antara tahun 98 dan 2004 berada dalam fase mencari kestabilan politik jadi kalau kita bayangkan satu negara dalam 6 tahun mempunyai 5 presiden jadi Presiden Pak Hato Bapak Pak Gusdur Ibu Mega Pak SBY itu tentu mengambahkan kita belum stabil waktu itu tapi sesudah itu kan sudah stabil relatif stabil jadi tapi tidak pernah adanya upaya dari pemerintah untuk menghidupkan kembali proyek N250 agar supaya apa yang sudah ada jangan lupa N250 sudah pernah tebang dengan adanya 20 tipe sudah hampir jadi tadi Pak Elvin mengatakan uji tes N219 itu sekarang sudah hampir 30% 20 sekian persen kalau kita di N250 zaman dulu sudah 800 jam terbang dari 2000 yang diperlukan itu adalah 40% bayarkan ini sudah lebih maju daripada N219 saat ini mohon maaf 80% Pak Ilham 80% ya 80% TC kalau saya lihat di tabel Bapak itu 29% yang uji terbangnya itu yang saya katakan saya bilang uji tebang bukan tes uji tebang di N250 itu adalah 800 jam terbang dari 2000 yang diperlukan jadi 40% jadi N250 waktu itu di tahun 90-an sudah lebih maju daripada N219 saat ini dibanding kalau lihat dari kacamata uji tes tes tebang jadi sayang sayang sekali memang tidak diteruskan sehingga Bapak memutuskan untuk menuruskan itu itu yang kemudian menjadi R80 jadi R80 karena telah melalui beberapa perubahan secara apa ya organis karena apa namanya tentu teknologinya berubah karena N250 dihentikan tahun 98 R80 timbul lagi dalam bentuk seperti ini tahun 2014 ke atas itu hampir 16 tahun dan kita bisa memayangkan ada cukup banyak teknologi yang memang sudah berubah secara total misalnya elektronik dan sebagainya jadi ini adalah ekspresi daripada meneruskan satu hal yang sudah hampir selesai dan kalau kita tidak menjemput bolanya sekarang maka ya kita akan kehilangan satu generasi daripada inginer yang punya pengalaman dalam hal mengembangkan pesat tebang ini dan kita bukan mulai dari nol lagi tapi aduh itu adalah merupakan satu upaya yang luar biasa susahnya untuk kita bisa mencapai lagi kecanggihan yang pernah kita capai dengan N250 dari Puska T. Adham jadi selain daripada aspek komersial ini ada kesinambungan daripada perjuangan kita mempunyai secara industri nah kalau industri pesat tebang memang ada aspek tadi Ibu Ritu sudah menekankan itu pertahanan itu benar kita memang sebagai negara harus menguasai teknologi juga demi teknologi pertahanan kita negaranya bukan saja kompleks karena kita merupakan negara yang kepulauan tapi juga luas bentang dari barat ke timur itu 5500 km kemudian kemudian kompleks sekali untuk menjaga negara kita kalau kita tidak mengenal teknologi pesawat tentu itu R80 memang penekanannya adalah di komersial tapi tentu ada juga derivatif militer seperti pesat tebang untuk pemantauan atau untuk mencegah adanya kapal selam dan sebagainya itu banyak sekali aplikasi-aplikasi jadi yang saya ingin kemukakan disini lebih ke kesinambungan secara nasional dan historis dengan apa yang pernah kita capai dan bagaimana kita bisa menyelamatkan itu dengan adanya proyek-proyek seperti saya kira itu saja dari saya maaf ini ada lama silahkan jangan lupa terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ilham Habibie jadi tadi perlu ada kesinambungan jangan sampai miss opportunity regenerasi bukan hal yang mudah dan yang terakhir juga perlu balik ke PSN kurang lebih itu yang perlu digarisbawahi selanjutnya Pak Elvin Guntoro tadi ada beberapa pertanyaan diantaranya Burike bilang kalau memang butuh bantuan Burike maksudnya anggota dewan Burike dan Pak Bu Andi tentunya bisa dimintai tolong dan menurut saya lebih lebih serikandi ini ya per hari ini ntar aja ntar aja jangan di sini siap 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 ntar dia ngomelin menterinya Pak Elvin tanggapi mungkin yang paling dekat Pak Ilham Bu Andi dan semua yang lain semangat baik terima kasih mungkin sedikit klarifikasi aja Pak Ilham memang yang dicantumkan disitu baru 30% memang itu yang diakui DGCA nah DGCA sedang cek semuanya tapi praktek kita sebetulnya sudah 67% PD1 itu targetnya 270 jam tetapi sudah 190 jam PD2 targetnya 130 jam sudah 90 jam mungkin ini yang menjadi apa namanya tadi klarifikasi aja itu yang diakui yang memang sudah tersertified dari itu tapi yang kita laksanakan sudah 67 jam itu sedikit baik tadi saya sepakat dengan Pak Ilham tentang bagaimana pengembangan SDM memang tidak mudah terutama ada waktu yang hilang dari generasi yang ada jadi ada gap jadi bagaimana kita melakukan regenerasi shadowing ini yang akan kita lakukan saya kembali lagi poin kami dalam kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah pasar terbesar industri penerbangan di dunia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17 ribu lebih pulau-pulau yang tentunya konektivitasnya membutuhkan angkutan udara jembatan udara ada purpose logistik jembatan udara ini yang belum teralisasi ini yang ingin kami harapkan bahwa dengan adanya produk-produk pendidikan terakhir Indonesia yang hadir ini merupakan spillover atau merupakan suatu solusi daripada permasalahan bangsa dimana perlu adanya logistik daripada yang harus diangkut antara pulau ke pulau tentunya akan sangat efisien yang dibutuhkan yang yang memerlukan angkutan udara nah kita ketahui zaman pendudukan Jepang itu membuat lebih dari ratusan landasan pendek yang sekitar 900 meter kenapa? karena yang perlu di membuat suatu pertahanan tadi saya menanggapi Ibu Rika saya sangat sependapat bahwa bagian daripada ini penerbangan adalah bagian pertahanan yang ini sekarang sudah mulai menjadi perhatian dan fokus daripada Menteri Pertahanan bahwa kita akan diberikan pengembangan spesifik dan khususnya PTDI untuk terus lebih maju jadi bagaimana kita mempunyai daya tahan logistik kita melalui industri penerbangan ini sangat dibutuhkan ini yang menjadi gambaran juga satu lagi pesan kami ini adalah industri penerbangan atau aerospace industry ini adalah industri teknologi tinggi tentunya pengembangan bukan hanya industri nya sendiri akan berkembang melalui ekosistemnya jadi kita perlu mengembangkan ekosistem daripada industri ini kalau ekosistem ini akan berkembang tentunya baik tier 2, tier 3 maupun tier 4 ini akan menjadikan suatu snowball efek ekonomi yang sangat tinggi dan ini kami sudah ditugaskan untuk membuat roadmap bagaimana membuat ekosistem ini karena PT. Rekadal ini sesuai Undang-Undang 16 adalah tier 1 adalah yang memproduksi alat sistem utama daripada persenjataan negara kita ini yang yang menjadi penting daripada apa namanya industri pesawat terbang juga tadi saya sepakat bahwa tentunya harus ada leverage untuk kebijakan di sini Bu Andi tadi sudah menyampaikan juga bahwa dukungannya terhadap pengembangan ini dan terima kasih juga sudah ke PTD sudah melihat mungkin yang belum kami tunggu Ibu Riga yang dulu kita sering ketemu untuk urusan kapal laut sekarang kapal sama kapalnya sekarang kapal udara ini juga mudah-mudahan kita bisa terus mengembangkan logistik nasional karena yang paling berat di rubrik ini adalah ongkos daripada logistik kita masih cukup tinggi dan ini salah satu solusinya adalah bagaimana kita mengisi spoke to spoke hub to spoke yang ada di rubrik Indonesia ini yang jumlahnya ribuan yang mesti diisi oleh produk hasil anak bangsa kita sendiri jadi ini yang kami harapkan dukungannya semua mudah-mudahan kita bisa mengembangkan tetap komitmen dan punya ketahanan untuk terus mengembangkan industri dirgantara ini di negara kita yang tercintai saya kira demikian kata penutup kami mudah-mudahan apa namanya itu juga kami ucapkan terima kasih dengan Pak Thomas Pak Elvin saya masih tanya Pak Elvin tentang masuk PRN atau PSN hampir semua bicara mintanya PSN setuju mana Pak Elvin kalau yang lebih tinggi ya kita setuju yang lebih tinggi gimana namanya dikasih tapi saya sangat-sangat appreciate dengan Pak Thomas Jamaludin yang dilapan penyiapan daripada infrastruktur aturan hukumnya clear jelas semua jadi sebetulnya PTDI baik maupun PSN maupun PRN sebetulnya itu sudah tercover pengembangannya sebagaimana selama ini dilakukan bersama 8 ini yang paling harus kita baris bawah itu jadi apapun yang terjadi the show must go on dan kami akan tetap mengembangkan pesawat yaitu light and medium turbo-proof aircraft yang menjadi market leader di Asia Pasifik ini target kami lebih spesifik saya kira demikian mungkin terima kasih Mas Soni terima kasih Pak Elvin ini komentarnya menarik Pak Elvin dan selanjutnya saya kira menjadi susah yaitu untuk menjawab Pak Lapan Pak Profesor Thomas Jamaludin karena memang pressure-nya tinggi pengennya mau PSN selain ada Pak Thomas nanti-nanti saya lihat ada kayaknya ada Pak Ridwan Jamaludin deputi yang mengurusi soal PSN kalau saya gak selain jadi saya minta dulu Profesor Thomas Jamaludin untuk menceritakan hasil diskusi kali ini atau mungkin menanggapi tadi terutama Ibu Andi sama Bu Rike tadi bilang Bu Andi bilang kalau PRN duitnya sedikit sedangkan Bu Andi bilang sebaiknya PSN tetapi harus ada kerja keras dan ya tadi saya gak salah begitu mungkin silahkan Profesor Thomas ya memang upaya untuk masuk memasukkan kembali N245 dan R80 ke PSN itu sudah dilakukan jadi perlu diketahui bahwa Kementerian Ristek BRIN itu mengusulkan 5 program untuk masuk PSN yang sudah ada yang diusulkan untuk dilanjutkan N245 dan R80 emang 4 program proyek itu satu kemudian yang tiga lagi itu terkait dengan industri garam terintegrasi ini BBPT kemudian Katalis Merah Putih BB kemudian satu lagi terkait dengan Malik ini juga BBPT tapi tiga itu lolos masuk PSN sedangkan N245 dan R80 itu tidak tidak masuk tapi Pak Menteri tetap menginginkan bahwa N245 dan R80 itu tetap diteruskan sehingga kemudian berinisiatif bahwa ini daripada hilang itu kemudian dimasukkan ke BRN prioritas riset nasional tetapi N245 itu bagian dari inovasi yang sering disebut bahwa inovasi itu adalah perkalian antara invensi dan komersialisasi itu N245 sudah masuk inovasi oleh karenanya Pak Menteri mengusulkan PRN itu diubah menjadi PRIN jadi prioritas riset dan inovasi nasional nah memang betul terkaitan anggaran ini juga kita tahu bahwa anggaran 8 itu tidak pernah melewati 1T tetapi mudah-mudahan nanti bagaimana Pak Menteri menyiasati supaya nanti tentu dengan adanya tambahan untuk N245 ini kemudian ada tambahan anggaran seperti halnya ketika tahun 2014 yang lalu 8 dipercaya bersama PTDI untuk mengembangkan N219 itu ada penambahan anggaran yang cukup signifikan waktu itu jadi bukan mengambil dari anggaran yang ada tetapi ditambahkan mudah-mudahan dengan tambahan program N245 juga anggaran ditambahkan karena ini memang walaupun tidak disebut sebagai PSN tetapi pengembahan pesawat transport untuk konektivitas antar pulau merupakan proyek yang strategis juga jadi memang terkaitan anggaran ini menjadi satu tantangan juga tentu nanti akan dibicarakan juga bersama Pak Men Ristek bersama Komisi 7 sebagai mitra dari Ristek BRIN dan LPNK sekarang masih LPNK dan nanti terintegrasi dalam BRIN itu suatu hal yang nanti saya kira terkait anggaran ini perlu diskusi tersendiri tetapi yang jelas bahwa Pak Menteri sudah mengakomodasi bahwa N245 dan N245 itu harus tetap jalan terima kasih terima kasih Profesor Thomas jadi N245 dan N80 tetap jalan tadi berarti Pak Menteri harus ada penambahan dana pada penambahan dana nanti harus dibantu oleh Ibu Andi Komisi 7 DPR dan Ibu Rike tapi sebelumnya masih bicara tentang PRM PSN saya tadi sudah kontak Deputi KPPIP kalau saya tidak salah Deputi Menko tentang infrastruktur Pak Rituan Jamaludin ada mungkin bisa nambahin bagaimana caranya dari PRM ke PSN dalam 2 menit Pak Rituan 2 menit terima kasih Oni Bapak Ibu sekalian teman-teman saya setahu saya dulu masuknya R80 ke PSN itu sebuah kebijakan proses biasa jadi kalau kita mau masukkan lagi sifatnya pun harus kebijakan kalau tidak kebijakan tidak bisa setuju Pak Rituan jadi harus kebijakan sifatnya nanti kita akan upayakan lewat jalur itu kemudian saya bukan yang mengambil keputusan di KPIP saya hanya terlibat dalam proses-prosesnya kemudian yang kedua saya menyarankan agar kita fokus juga jangan terlalu banyak rencana supaya ada yang jadi hemat saya memang bagus kalau Ristek Brin menjadi pengusul untuk pada tahap project preparation jadi project ini harus bankable nantinya saya tidak berharap dia menjadi project riset saja karena kalau riset saja nanti kita kembali ke beberapa tahun yang lalu begitu PTDI sudah bergerak harusnya dia sudah menjadi industri nah risetnya itu usul saya dalam konteks sekarang ini Ristek Brin mendukung agar project ini bankable membuarkan dokumennya agar dia bankable sehingga setelah itu kita bisa masuk ke dalam industri kami dari pemerintahan siap untuk mengkoordinasikan itu sebagaimana yang sudah beberapa tahun terakhir ini diupayakan juga demikian Pak Oni Bapak-Ibu sekalian siap membantu terima kasih terima kasih Pak Rituan Deputi Infrastruktur Menko Maritim dan Investasi selanjutnya Bu Andi terutama tadi kalau masuk di PRN kalau saya tidak salah tadi berarti pendanaannya harus ditambah kita masih berandai-andai kalau misalnya masih masuk di PRN dananya harus ditambah 8 ditambah tapi kalau misalnya mau dinaikkan karena Bu Andi juga beranggapan bahwa kalau dana riset itu apa yang harus dilakukan kurang lebih gitu Bu Andi sama mungkin mengomentari pembicara lain Tadi disampaikan oleh Pak Elvin PTDI bahwa PTDI ini ingin menguasai pasar transportasi udara di Asia Pasifik artinya kalau menguasai pasar artinya kita akan menjual atau pesawat yang di pesawat udara atau alat transportasi udara yang diproduksi oleh PTDI dibeli oleh negara-negara di Asia Pasifik begitu kan artinya kita sudah tahap untuk menjual kalau sudah tahap itu bukan pada tahap riset lagi ya kan itu nah saya mencoba membaca juga Perpres nomor 58 tahun 2017 ini yang bisa artinya yang dalam rangka koordinasi proyek strategis nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah sebagaimana maksud pada ayat 4 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan proyek strategis nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas di dalam Perpres ini yang bisa merubah ini masuk PSN atau tidak masuk PSN itu ada namanya satu komite namanya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas artinya sebenarnya ya tadi ada nggak di sini ada nggak di sini kalau getak komitenya saya di situ Alhamdulillah lanjut siapa? siapa? Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan jadi gini Pak kalau kita soal hitungan strategis atau tidak strategis kalau membuat jalan itu mahal ya kan dengan pesawat udara menjangkau daerah-daerah terpencil kepulauan itu lebih merah dan itu punya multi player efek yang besar terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat masyarakat sekitarnya ya jadi yang dimaksud dengan strategis itu juga harus dihitung apakah ini memang kelihatannya mahal tapi multi player kalau dibantungkan dengan membuat jalan itu lebih mahal membuat jalan jadi Pak Ridwan mohon ini kalau kita lihat paper pressnya ya artinya saya sebenarnya kalau mau alasannya kita ingin coret R80 walaupun Pak Ridwan mengatakan kalau dikasih Alhamdulillah kalau tidak dikasih R80 tetap jalan tapi tapi dengan dimasukkan dalam PSN ini adalah satu bentuk menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia terhadap perkembangan industri pesawat terbang ini aerospace juga jadi kalau tidak menunjukkan kalau tidak masukkan industri strategis nasional saya ragu menyatakan komitmennya kemudian kedua yang saya sampaikan juga bahwa teknologi R80 saya saya coba searching apa sih keunggulan R80 ini ternyata dari tadi Pak Ilham mengatakan ini panjang prosesnya learning learning by doing oleh para ahli yang rata-rata umurnya sudah agak senior dan itu dia punya efisiensi artinya biayanya akan tentu lebih murah untuk operational cost-nya kalau dibuat di Indonesia pasti spare part-nya kita juga akan punya ketika terjadi masalah jadi kita saya harap pemerintah Indonesia ini Pak Jokowi menunjukkan komitmennya yang bisa sampaikan bahwa kita kembangkan industri dalam negeri kita kembangkan knowledge anak bangsa ini experience anak bangsa ini saya juga mendukung PTDI PTDI ini juga sudah mengembangkan alat pesawat-pesawat untuk pertanan misalnya salah satu contoh yang saya pelajari dengan baik misalnya untuk CN235220 ya itu sudah bisa untuk memantau illegal fishing ya borders area perbatasan kemudian polusi di wilayah laut ini artinya sudah advance lah teknologinya bukan lagi pada level research ya 8 mungkin bisa jadi dana yang kita pernah kasih ke 8 waktu itu tambahan waktu Pak Tadi Pak Thomas katakan adalah untuk waktu itu untuk uji terbangnya karena perlu berapa kilometer ya tapi itu sudah tahap yang lebih advance lagi jadi kalau research ini kalau dimasukkan di PRN ya ini merupakan langkah kemunduran walaupun saya orang-orang setuju tapi untuk kasus M80 dan N245 ini tetap harus masuk strategis proyek strategis nasional apalagi ketika saya baca satu-satu semua yang masuk proyek strategis nasional ini ada berapa ratus ini ya sepertinya ada yang yang tidak terlalu strategis menurut saya ada yang lebih strategis ini kenapa industri pesawat terbang ini strategis ya itu tadi kita jangan sampai brain drain lah nanti orang-orang pintar kita di industri pesawat terbang ini diambil oleh pihak luar rugi kita ya kita sudah banyak dikukulahkan nah ini mungkin saran saya Pak Ridwan Jamaludin ini tolong Pak terus masuk PSN terus Pak Pak ini Pak Elvin dengan Pak Thomas harus ke Pak riset juga tetap ada setuju tapi untuk R80 dan N245 harus masuk PSN ya makasih Pak itu saja Andi saya kalimat terakhirnya pokoknya harus masuk PSN tapi belum selesai saya yakin Bu Rike juga ngomongnya seperti itu tapi mungkin cara berceritanya yang lain Bu Rike 10 menit eh 5 menit sorry terakhir 5 menit jadi ada R80 N245 tapi saya bicara lebih makro bagi saya industri penerbangan ya namanya ya industri diantara kita atau industri penerbangan kita harus menjadi industri strategis nasional tidak bisa tidak paling tidak pariwan argumentasi saya nih mudah-mudahan bisa meyakinkan bahwa R80 N245 itu harus menjadi proyek strategis nasional dalam kerangka pemikiran pertama ini bagian dari langkah-langkah menguatkan pertahanan udara kita bagian dari pertahanan nasional kita khususnya pertahanan udara kita dimana industri pertahanan dimana industri pertahanan di dalamnya ada industri penerbangan memiliki paling tidak menurut saya ada 4 tugas penting pertama tugas pertahanan udara kedua tugas-tugas strategis ketiga tugas-tugas taktis keempat tugas-tugas logistik dan transportasi ini dengan 4 tugas ini tidak mungkin ini tidak menjadi proyek strategis nasional bahwa kemudian akan dijalankannya multi years misalnya itu persoalan lain tetapi kita kita pertahankan dulu ini menjadi proyek strategis nasional salah satunya adalah R80 N245 tidak boleh dikeluarkan dari proyek strategis nasional karena dalam kerangka berpikir ini adalah bagian upaya kita semua untuk menjaga pertahanan nasional kita khususnya pertahanan udara kalau ini kemudian yang sudah berjalan dikeluarkan dari proyek strategis nasional tadi Bang Ilham sudah mengatakan kalau BUMN itu ada persoalan anggaran negara tapi yang tidak BUMN sebetulnya dia akan mencari dana sendiri investor sendiri tinggal pengawalan dari pemerintah saya juga ingin mengingatkan kita akan masuk pada satu undang-undang yang penting pertama adalah undang-undang tentang sistem perindustrian nasional kedua adalah undang-undang sistem perposan dan logistik nasional keberadaan pesawat udara yang buatan dalam negeri juga tidak boleh lepas dari konteks dua undang-undang yang diusung ini dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kita mau tidak mau harus segera menyusun undang-undang sistem pembangunan nasional yang baru dan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang yang baru bapak-bapak ibu yang terhormat di sini yang merupakan para pakar dan ahli yang juga ada di kementerian lembaga dan badan penelitian negara saatnya lah kita sama-sama berpikir tidak bisa yang namanya badan penelitian negara badan riset dan inovasi negara kementerian lembaga orientasi profit orientasi jangan yang harus terjadi adalah badan riset dan inovasi nasional termasuk juga kementerian lembaga membantu dunia usaha BUMN maupun swasta menghasilkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi tapi breed tidak boleh profit orient lapan tidak boleh profit orient bagi dirinya bahwa itu kemudian masuk ke dalam industri terjadi profit itu adalah untuk membangun industri nasional kita saya bicara cukup panjang tapi Pak Ridwan saya titip saya titip sekali juga saya sama posisi saya saya agak berani berbeda dengan emak saya Pak Andi bahwa R80 N245 harus dipaktikan tetap berada dalam proyek strategis nasional yang juga akan masuk nanti ada revisi undang-undang sistem pembangun nasional undang-undang rencana pembangun yang apanya nasional mari kita perjuangkan bersama tapi itu dalam proses Pak sekarang ini bantulah kita untuk ini ada satu tahapan penting ini lepas Pak keluar dari proyek strategis nasional kita bisa balik ke 0 km lagi SDM yang sudah sedemikian banyak resources yang terutama bagi negara ini seperti Bu Andi akan hilang terima kasih untuk dukungannya saya menunggu masukannya mohon maaf kalau terlalu bersemangat karena saya ingin dalam suasana COVID-19 ini tidak dijadikan alasan semua hal ditunda padahal perpunya sudah ditanda tangani jadi saya kira tidak ada alasan untuk tidak terus maju yang positif teruskan riset dan kemudian industrialisasi termasuk pesawat yang tadi sudah dikatakan R80 N245 lanjutan jangan COVID-19 menjadi alasan hal-hal positif terima kasih untuk dukungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi kalimat terakhir dari Buri Ke biasa diantaranya harus tetap dalam PSN dan perjuangkan bersama itu highlight saya begitu juga dari Pak Ilham tadi bicara tentang yang paling SDM adalah kunci untuk membuat pesawat perlu pematangan dari Pak Elvin sebenarnya ekosistem inovasinya sudah siap dari Pak Lapan Thomas Pak Thomas Jamanuddin anggarannya kemungkinan besar harus dinaikkan keempat dari Bu Andi perlu ditunjukkan ke berpihakan Presiden terhadap teknologi anak bangsa dan saya kira semuanya sudah jelas akhir acara ini kita semua berharap bahwa bisa jadi PSN lagi untuk itu mungkin R80 dan N245 mudah-mudahan bisa appeal kembali ke KPIP tadi kalau saya tidak salah tentunya dibantu oleh teman-teman dari Ibu Sri Kandi kita Bu Andi dan Gurike Diapitaloka saya kira kita sudah sampai akhir acara acara ini saya kira sangat luar biasa karena tadinya kami sedih saya yakin Pak Pak Bimo tadi pidatonya masih terlampau emosional karena sedih sekali melihat melihat apa yang terjadi terhadap teknologi anak bangsa kalau melihat dari mood kali ini mudah-mudahan bisa mampu merubah dan kita bisa perjuangkan bersama untuk itu kita harus ucapkan terima kasih banyak kepada semua panelis dan berikan tepuk tangan terhadap Dr. Ilham Habibie Dr. Elvin Guntoro terhadap Prof. Thomas Jamaluddin Dr. Andi Yuliane Paris dan Ibu Rike Diah Pitaloka dan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini saya tidak bisa sebutkan dan masih ada selanjutnya kali ini saya sudahi di sini waktunya tapi kalau masih ingin diskusi Monggo tapi kalau merasa sudah malam juga gak apa-apa saya izin Mas Oni saya live karena harus ngelonin si kembar siap Assalamualaikum 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 Sampai ketemu Bu Rike Pami dulu belum makan Hasilnya nanti akan dikutupi di Youtube dalam beberapa hari lagi Terima kasih Terima kasih Bu Andi Bu Rike Selamat malam Bu Andi Terima kasih Bapak Ibu semuanya sebelum kita akhiri acara ini marilah kita berdoa untuk almarhum Bapak Profesor BCABB untuk itu mohon Pak Salim Mustafa berkenan untuk membuat doa kita bersama silahkan Pak Salim Terima kasih dengar ya suara saya dengar suara saya silahkan Pak Salim berkenan Assalamualaikum Assalamualaikum Allahumma Salli Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala wa salli wa salli wa sallim marilah yang pertama dengan diawali kita kirimkan al-fatihah kepada jujurkan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan dilanjutkan juga kita mengirimkan fatihah kepada guru kita yang kita Profesor Baharujun Yusuf Habibi dan Nibu Aibin Habibi Bismillahirrahmanirrahim ilah hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah al-Azubzubillahim al-Saitam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah al-Rahmanirrahim al-Saitam 3 kena'at Terima kasih. 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 transportasi udara di Asia Pasir, apalagi kita negara kepulauan yang sangat memerlukan transportasi udara. Misalnya contohnya di Sulawesi Selatan, dari kota Makassar ke Selayar, ya kan? Kemudian dari Makassar ke Mamuju, dari Makassar ke Toraja, ya kan? Itu besok-besok kecil yang perlu dan sekaligus punya multiplayer efek mengembangkan ekonomi, kemudian mengembangkan pariwisata, misalnya satu contoh. Ibu, kalau konsepnya Bu, sebetulnya dari dulu sudah kita dukung. Nih saya teruskan kalau soal risetnya kan sudah sejak lama dilakukan. Makanya saya bilang dalam konteks riset, LAPAN dan BPPT bisa melanjutkan risetnya. Kemudian kita sebetulnya sudah berharap N245 dan R80 ini malah sudah masuk ke tataran industri. Masalahnya kemarin tinggal satu saja, kalau yang R80 yang saya ikuti sejak awal masuk di PSN sebelumnya. Dia harus membuat sebuah proposal yang bankable supaya dia mendapat mitra untuk pendanaan. Nah untuk membuat proposal yang bankable ini, kemarin tim R80 belum berhasil melakukannya. Sehingga kalau sekarang risetek masuk, saya berharap risetek masuk dalam upaya untuk menyiapkan dokumen yang bankable itu. Masih cocok dengan kerangka tugas pokok dan fungsinya risetek. Begitu dokumen bankable itu jadi, nanti silakan tim R80 untuk mulai mencari mitra pendanaannya. Sebetulnya segitu saja yang kita butuhkan untuk tahapnya menurut saya. Kalau N245, karena sudah di pengampunya sudah Pak Thomas Jamaludin, menurut saya juga tahapnya bisa seperti itu kalau nanti memang mau bermitra dengan pihak ketiga. Oke. Kebijakan si bu dasarnya memang, dan kemarin itu terus terang kita belum berhasil memperlihatkan kami sudah punya uang untuk bikin dokumen bankable ini. Itu saja menurut saya kemarin masalahnya. Begitu, Bu. Sebetulnya nggak banyak juga butuhnya dibandingkan dengan nilai manfaatnya. Itu, Bu. Ya saya bantu nanti. Kebetulan saya memang bersama teman-teman dari Kemenin Keperekonomian ada Pak Wahyu Utomo di sana untuk mengusulakan ini kembali. Kuncinya memang kebijakan. Ini nggak bisa dibandingkan dengan tadi Ibu sebut membangun rumah susun, membangun jalan tol, dan lain-lain. Ini memang sesuatu yang harus, makanya namanya program, dia bukan salah satu dari proyek itu. Begitu, Bu Andi. Ya dukungan Ibu dan Pak Teh Oneng itu tentunya menjadi sangat penting. Yang membuat bankable-nya siapa, Pak? Bankable-nya nanti akan dibuat tim. Tapi usul saya ini, karena saya nggak tahu, kalau teman-teman Ristek bisa bantu. Disediakan dana, APBN boleh, tapi tidak diserahkan kepada manajemennya R80, namun dana itu dikelola oleh Ristek sendiri, atau bisa BPPT atau R8, untuk membuat sebuah dokumen yang bankable. Bahwa usulan proyek membangun R80 ini bankable. Dokumen itu yang nggak ada ketika kita mau cari dana keluar, mana itinya? Kayak apa usulnya? Kan nggak cukup dengan sebuah dokumen powerpoint, dengan gambar-gambar teknis saja. Kita harus ada kajian yang lebih dalam. Gitu, Bu, yang diputukan. Tapi dengan yang dari PT. Rai itu mengatakan bahwa dia sudah ada pesanan 155 dari PT. 6 itu gimana? Ya, nanti kita bisa diskripsi lebih dalam. Ada Mas Agung masih ada di situ kan ya. Kita lama berdiskusi tentang itu. Tapi ujungnya, ketika orang mau pesen, tapi untuk menjadikan barangnya itu kan kita harus buat. Nah, membuatnya kan kita harus ada pendanaannya. Untuk meyakinkan yang punya duit itu, Bu, yang nggak ada. Jadi kalau orang di luar, oh kalau Bapak bisa bikin itu dan ini bagus, kami beli deh. Tapi nanti untuk membuat, ya kami siap bikin, nah itu yang nggak ada. Ya dibantulah, Pak. Ini kan sebenarnya. Saya lima tahun, lima tahun saya bantuin dulu ya. Yang menunjukkan komitmen gitu loh. Jadi jangan sampai ini menjadi seperti ketika IMF menjegal PTN. Di PTN, ini seperti ada pihak-pihak di luar yang tidak rela, ya. Membisikkan kepada seseorang yang tidak rela supaya industri transportasi udara ini menjadi maju atau Indonesia menjadi produsen untuk menguasai pasar Asia Pasifik. Pokoknya nggak boleh lagi ada orang yang berdiri gini di sebelah presiden kita nanti. Iya. Nggak apa-apa. Saya menurut saya sih udah nggak terlalu sulit. Tapi memang harus konsolidated itunya, usahanya. Jadi kalau kemarin memang PSN R80 sebelumnya itu betul-betul dimasukkan dengan catatan pemerintah tidak keluarkan dana, tapi pemerintah hanya memberi fasilitasi. Jadi kemarin itu skemanya kalau dananya pemerintah itu dialokasikan ke BPPT, ke LAPAN untuk menyiapkan lab, untuk menyiapkan orang, untuk menyiapkan itu. Jadi dana PBN untuk instansi pemerintah. Di luar itu kan memang nggak boleh uang PBN untuk swasta. Nah sekarang mungkin dengan pola itu. Kalau ya artinya gini loh, dimasukkan di PPS nomor 58 tahun 2017 ini kan tidak hanya mengatur tentang APBN, non-anggaran pemerintah. Artinya walaupun dimasukkan dia menjadi PSN hanya sebagai dukungan dari pemerintah bahwa ini loh sesuatu yang strategis. Walaupun sebenarnya PPS ini saya baca baik-baik, dia nggak lebih banyak ngatur tentang PANAK, ya kan? Iya. Kemarin itu gini kan harus ada, karena dia kan sampai 2024, jadi harus ada tahap-tahap kemajuan yang dilaporkan. Dan kemarin itu kita tidak berhasil melaporkan bahwa kita sudah dapat dana. Gitu loh. Nah untuk meyakinkan bahwa kita sudah dapat dana, kita perlu proposal yang bankable itu. Jadi menurut saya, hemat saya kemarin, kita tidak berhasil meyakinkan pemerintah proyek ini ada yang mau mendanai. Buktinya tuh nggak ada. Dari semua daftar ini Pak, yang non-APBN cuma R80 aja? Sebagian ada yang KPBU. Kerjasama pemerintah badan usaha ada. Iya, artinya, berarti kan ada APBN-nya sedikit. Tapi yang murni non-APBN cuma R80? Persisnya saya harus cek lagi, tapi tidak banyak yang pasti. Yang seperti ini tuh memang agak unik ini R80. Makanya dia tidak disebut proyek, dia disebut program di dalam PSN itu. Tapi intinya gitu loh, Bu. Jadi menurut saya, usahanya harus consolidated. Sekarang ini menurut saya sudah bagus, Ristek mau menjadi pengampunya. Khusus saya adalah Ristek sediakan anggaran untuk membuat sebuah dokumen yang bankable. Supaya manajemen PT. Rai bisa menjadi mitra pendanaan. Kalau dana dokumen itu tersedia, mestinya bisa berproses. Kalau Pak Ristek kan sesama pemerintah, sama Pak Ketuanya KPPIP ini kan Pak Menko Perekonomian, Wakil Ketuanya Pak Menko Maritim. Jadi sesama Menteri, beliau-beliau tentunya bisa disesaikan di rapat-rapat kabinet. Pak Ritwan, kalau tadi saya dengar presentasinya Pak Ilham, kalau saya nggak tahu Pak Ilham masih ada di sini, Pak Ilham kan mintanya dia tidak butuh keuangan, dia tidak butuh bantuan keuangan, tapi dia butuh saat ini merasa bahwa dengan tidak ada di PSN, itu agak lebih merugikan. Jadi keinginannya untuk balik ada di PSN. Iya betul. Ilham masih ada nggak Ilham? Nggak ada ya? Sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Nggak maksud saya. Betul memang berada di dalam PSN itu banyak fasilitas yang disediakan. Banyak fasilitas yang disediakan dalam PSN. Tapi kan PSN itu punya kerangka waktu. Nah dari waktu ke waktu harus ada kemajuan. Kan nggak bisa juga namanya strategis kalau nggak ada kemajuan. Jadi sebenarnya udah nggak rumit tuh menurut saya. Sediakan anggaran, kalau nggak salah saya sekitar 5 miliar, 10 miliar gitu. Sediakan anggaran, cari konsultan, kalau perlu konsultannya juga tenaga ahli di dalam negeri juga boleh gitu. Pokoknya dokumen yang dihasilkan harus bankable. Jadi kalau saya bawa ke sebuah institusi pendana itu dia percaya gitu. Oh iya ini benar nih proyek ini bisa jalan gitu. Itu aja sebenarnya. Maaf Pak, beli tanya Pak. Beli tanya Pak sedikit. Boleh Pak, kalau saya bisa jawab. Ya gini intinya kan sepertinya kita kan melihat yang big picture-nya pesawat gitu ya. Tapi bagaimana dengan turunan yang industri ponen. Kita kan akan punya industri baterai ya. Baik itu untuk pesawat listrik ataupun pesawat konvensional. Harga baterai cukup mahal. Ya kan kalau mereka ingin, wah gimana supaya masuk. Entah itu total integrasi dengan N219, apakah N80, kan harus dibantu. Jadi menurut saya N80 jangan terus buat asis, saya nggak butuh duit. Kasian yang bawah ini kalau yang bawah ini. Saya bisa bikin komposit, saya bisa bikin macam-macam. Ayo dihidupkan gitu loh. Jadi ini yang narasi ini yang perlu supaya orang-orang itu dikumpuli. Mungkin di Indonesia katanya kemarin itu kan ada yang bilang sudah 200-an industri komponen. Diajak ketemu, wah saya bisa bikin kaca, apa namanya pesawat, bisa macam-macam gitu loh. Jadi maju tidak hanya gelondongan besar pesawatnya, tapi juga komponen. Bahkan sampai material, kayak komposit gitu kan. Kalau yang masuk di PSN itu memang skema proyek-proyek yang sudah jelas Pak. Kalau memang ada hal-hal lain, pendukung dan lain-lain, saya cenderung mengusulkan Pak Thomas Jamaludin dan teman-teman di LAPAN dalam kerangka pengembangan industri dirgantara yang strategis itu dimasukannya. Jadi kalau masuk ke dalam PSN itu sebenarnya awalnya konteksnya memang proyek strategis Pak. Jadi proyek sifatnya. Jadi memang sudah itu. Jadi kalau memang masih ada skema besar yang Bapak gambarkan tadi, menurut saya dikemas di dalam dokumen roadmap industri dirgantara itu, bahwa nanti di bawahnya jadi proyek-proyek yang seperti Bapak ceritakan itu. Kalau maaf lagi tadi kan, seperti 20.50 dulu kan selalu concernnya, wah kita belum bisa bikin ini, belum bisa gitu, sehingga semua banyak import, mahal. Sekarang kalau baterai misalnya, apalagi kalau nantinya pesawat. Kita dukung kok Pak, kalau baterai, saya juga kebetulan ketua POKJA Timnas P3DN itu Pak. Jadi kita dukung lah semua yang kini-kini. Baterai untuk pesawat ya, bukan baterai untuk mobil. Iya, tapi teknologi baterainya sendiri kita sudah yakin ya. Baterai ya? Iya, baterai itu kan. Ada yang begini kan? Bukan ratanya lain untuk dari segi safety ya. Tapi saya nggak mau... Nggak, maksudnya gini. Saya betul-betul ingin membedakan mana yang kita masih mau tataran riset, mana yang mau kita masukkan industri. Supaya nanti jangan kita terjebak, selama ini kan lembaga libang kita menurut saya, pengalaman di BVT sedikit itu. Kita selalu sukses membuat prototype, tapi menjadikannya produk industri lain cerita itu soalnya. Bagaimana Pak mau jadi industri? Kalau belinya dari luar terus ya nggak ada industri. Untuk komersi. Bukan bisa tambahkan sedikit Pak. Kalau perang sama luar sih saya hayo aja. Udah bertahun-tahun saya perang sama luar. Ya, ini akan ada. Coba, bisanya nih dengan COVID saja Pak ya. COVID. Pak ini. ada yang disampaikan oleh Pak Menteri dan ini juga yang saya lihatkan. Saya lihat dia di lapangan. Banyak alat-alat kesehatan yang dibeli misalnya oleh rumah sakit kah? Atau kementerian kah? Sebenarnya itu bukan berguna. Betul-betul dibutuhkan. Tapi ya karena pengen beli aja dari luar gitu loh. Jadi kalau saya juga, saya tadi sambil Bapak menjelaskan pertanyaan soal baterai tadi, saya merenung-renung. Kalau modelnya begini, ini nggak akan mungkin inovasi-inovasi, hasil inovasi-inovasi bangsa ini akan maju sampai ke tahap industri. Karena pengertian proyek ini selalu adalah, misalnya lihat sini kan rata-rata infrastruktur. Nah, kenapa katakan proyek strategis? Nah, proyek pembangunan infrastruktur gitu loh. Kalau menurut saya, yang namanya proyek-proyek strategis itu betul-betul dia betul seperti yang dikatakan oleh Pak dari PTDI tadi. Pak siapa? Alvin. Hah? Alvin. Alvin. Merubah budaya, merubah mindset gitu loh. Dengan adanya inovasi itu, merubah sesuatu, ada satu yang temuan-temuan baru, yang artinya merubah bangsa ini yang tadinya menjadi bangsa yang konsumen menjadi produsen. Betul. Nah, itulah arahnya industri strategis seperti itu. Tapi kalau saya baca, ini Pak saya perhatikan baik-baik satu-satu di proyek-proyek dalam PSN ini, dia sebenarnya bukan strategis. Kalau pengertian strategis itu kan artinya dia sangat, kalau di militer itu strategis. Sangat strategis. Bahwa dengan satu tembakan itu punya punya multi-layer efek yang luar biasa gitu loh. Itu strategis. Tapi kalau yang saya lihat di sini, selain yang R80 dengan N245, yang lain-lain sih biasa-biasa aja bahwa kereta api dulu, jalan kereta api, bendungan, jangkaan. Ya, jadi korek dan strategis tujuh. Bukan strategis tujuh itu. Nah, kalau saya jadi ragu suatu saat bangsa ini bisa maju kalau tidak menganggap bahwa inovasi-inovasi itu adalah strategis. Misalnya contoh, saya pernah membaca, itu pengisi baterai tuh Pak, sudah ditemukan kan di Indonesia. Tetapi, orang lebih sedang impor, beli dari Cina gitu loh. Makanya ketika saya membuat undang-undang sistem nasional IPTEC, bahwa kalau misalnya ada tender, pengadaan barang, kalau buatan Indonesia mau harganya mahal 10 persen, wajib dibeli. Itu boleh sampai 25 persen, Bu, kalau kebijakannya P3DN. Ya, apalagi Pak, kalau sampai... Nggak, nggak, itu ada PPKP bersama kita. Oke, Pak. Nah, tapi ini kan diperlukan betul-betul pengertian strategis ini menarik di diskusian, di diskusikan pengertian strategis ini. Ya, betul, Bu. Mungkin saya boleh nambah dikit yang mana ini baterai tadi kan, kita ada pembicaraan sebetulnya antara baterai litium ion atau baterai nickel manganz ya. Karena memang yang satunya lagi yang nickel manganz itu tidak sehebat litium ion, tetapi kalau kita hanya untuk kendaraan biasa, itu mungkin efeknya dari segi ekonomi masih lebih bagus gitu loh. Dua-duanya yang boleh, daripada diambil litium, litium nanti lebih banyak ke cinanya ya. Tapi di Indonesia kurang mendapat apa-apa. Padahal kita lebih kaya tinikelnya. Litiumnya enggak gitu. Itu nikel kembangan dikembangan, Pak. Persoalannya cuma satu aja. Siapa yang mau menjadikannya industri? Kalau riset saya yakin semua jago semua teman-teman kita. Saya 25 tahun juga di BPT, Pak. Jadi kalau saya mau menjadikannya industri, kalau riset mah jago semua. Itu aja persoalan saya. Makanya kalau kita ambil contoh R80, ya itu. Kita bisa bikin gambar, kita bisa bikin semua mimpi-mimpi itu. Tapi saya sekarang perlu dokumen yang bankable. Kan begitu, Pak. Pak Ridwan, silah saya menambahkan sedikit, Pak. Pak Ridwan. Jadi yang untuk R80 dan N245, itu kan siap didukung oleh PRN. PRN itu sekarang dalam proses seleksi, Pak. Jadi kalau misalnya tidak segera dikomunikasikan kepada Pak Menteri bahwa itu perlu anggaran sekian gitu untuk tadi membuat dokumen bankable, nanti akan terlambar. Sebenarnya lagi kontrak kita dengan LPDP. Oh gitu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Bibi? Jadi mungkin segera dikomunikasikan dengan Pak Menteri bahwa memerlukan dana untuk penyusunan dokumen bankable. Dan sekarang ini kan anggaran Ristek itu nol. Dan kita untuk program-program strategis itu mengajukan dana ke Kementerian Keuangan dalam hari ini ke LPDP, begitu. Dan itu disetujui. Nah, proses sekarang ini sedang menuju kontrak. Kalau sampai sudah terjadi kontrak, itu akan terlambat dan masuknya di tahun depan, begitu, Pak. Oke, gini aja. Mungkin gini, Pak Thomas. Kalau boleh, Pak Thomas, mungkin, Pak Bibi, saya tadi sempat di luaran forum ini, yaudah kita bikin tim saja. Tentunya sama Mbak Rika 8, juga berapa pagi, kita pernah ketemu. Janjian mau bikin tim, Mbak Riki kan juga pernah rapat juga. Yaudah, tim kecil itu digerakkan saja. Mari kita siapkan. Terus kita sampaikan. Abis itu udah nggak lama kok dokumen dasar, menurut saya udah ada semua itu. Saya bantu, nanti sih ada teman saya bibir, kalau mau besok atau Jumat mau ketemu, silakan aja, nanti kita siap lagi. Iya, bisa, Pak. Sekarang ini kan kita juga ada tim kecil yang membahas roadmap industri. Itu aja, kalau nggak, tim itu aja daripada bikin tim baru. Mohon izin, Bu Iwi, kalau boleh, Pak Thomas. Saya Indra, Bu, dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dari IPTN North America di Seattle. Mungkin satu menit, dua menit saya ingin menyampaikan sedikit masukan. Mohon izin, Pak Thomas. Saya ini termasuk pegiat offset, Bu, dari Boeing, Bu. Nah, di timnya Ibu-Iwi, Pak Thomas, dan Ibu Rika di roadmap itu, kami membahas, jadi ini sedang agak divert dengan PSN ya, Pak, ya, tapi ada peluang bahwasannya program offset itu juga menjadi salah satu roadmap kita, Pak. Mungkin usulan kami, mohon izin, Pak Thomas, Ibu Rika, dan Ibu-Iwi, agar forum yang serupa ini, di mana pejabat-pejabat kita, ada DPR, ada Pak Ridwan, itu bisa mendengar juga strategic partnership, Bu. Karena offset ini terus terang, kalau memang dilaksanakan, tidak perlu kita meminta dana dari pemerintah, Bu. Bahkan menghasilkan revenue. Itu saja singkat. Maaf, angka masuk terlambat karena tadi terbatas kapasitasnya. Pak Ridwan? Maaf. Ya, mungkin nanti saya baru dengar nih dari Pak Ridwan, sebetulnya secara jelasnya bahwa dokumen tersebut yang dibutuhkan sebetulnya. Saya belum bilang ya. Ya, itu waktu 2-3 minggu lalu pernah rapat juga dengan Pak Eko ya, staf khusus Pak Menteri yang mengurusi tentang keuangan gitu, tetapi ya belum clear sampai ke sana sebetulnya dokumen yang ingin kita siapkan. Mungkin nanti kita follow up lagi dengan 3-stack dan juga tim kecil ya, Mbak Wiwi. Waktu itu Pak Hotma, Mbak Wiwi yang menangani lah. Waktu kita rapat, tim kecil nanti mungkin bisa di follow up. Bisa, bisa, bisa. Jadi gini, jadi siapa nih nanti yang gumpulin kita untuk membuat yang tadi disampaikan Mbak Wiwi itu supaya kita nggak terlambat. Kita sebetulnya sudah ada forum kecil itu ya. Ya udah, sebetulnya. Kementerian Pak, itu sudah ada sebenarnya. Jadi, sebetulnya kalau dibutuhkan. Atau Bu Wiwi sebagai IABI juga bisa. Ini kelihatannya sudah dibawa dalam lingkup kementerian dulu nih, Pak Oni. Jadi, kita sudah ada DIM, nanti kita akan bicarakan lagi dengan Pak Ridwan. Timnya sudah. Ya, di Pak DIM. Mbak Wiwi di tempatnya Pak DIM. Dengan Pak Hotma yang waktu itu pernah kita. Pak Hotma kan sudah ada di dalam tim ya. Ya. Saya pikir momentumnya juga bagus lah ya sekarang ini tadi. Memang semua orang sibuk bicara COVID gitu. Tapi menurut saya, di balik itu semua kan kita mau membangkitkan perekonomian lagi gitu. Dengan semangat, apa namanya, masyarakat produktif dan aman itu. Jadi, semua yang bisa kita gulirkan, kita gulirkan. Tapi dalam kerangka yang sistematik gitu. Saya kemarin waktu lihat teman-teman tadi disimbung soal produk-produk untuk menangani COVID. Itu kan memang sempat kelihatan masih ada lah sisa-sisa ilmunya yang tertanam itu sehingga jadi barangnya. Walaupun kondisinya kepepet, kalau tidak dipelihara kemampuan teknis itu selama berpuluh-puluh tahun, mana bisa itu bikin mobile lab, bikin ventilator. Itu kan memang kelihatannya terpaksa. Tapi kan akumulasi pengetahuan berpuluh-puluh tahun itu ya. Nah, itu mungkin yang Ibu Andi yang saya kira itu yang nggak boleh hilang gitu. Karena kalau suatu waktu kita butuh sesuatu yang mendadak begini, dan akumulasi pengetahuan yang terkumpul di lembaga-lembaga seperti BPT, lapan lipi itu nggak dipelihara, yaudah kita nggak bisa apa-apa gitu. Itu pentingnya tadi saya sepakat lah soal strategisnya itu dianggap panjang gitu. Kalau sekarang kan semua orang mencari ahli corona gitu. Dulu coba aja ada orang di sini yang mau mengusulkan riset mengenai coronavirus gitu, makoroporo dikasih anggaran sama Ristek gitu. Apa itu katanya? Nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi kan itu yang kemudian kita sadari belakangan. Nah, itu yang saya selalu sampaikan di DPR bahwa kita ini selalu tidak mampu melihat kebutuhan jangka panjang. Ya misalnya soal teknopak di Komisi 7, seluruh mitra kerja bikin teknopak. Terus kalau itu isu perbatasan beberapa tahun nanti, seri DPR 2000 berapa, perbatasan kementerian, mau kementerian, mau LPNK. Jadi artinya tidak melihat sesuatu yang strategis jangka panjang. Jadi strategisnya bukan hanya kebutuhan jangka panjang, tapi juga bagaimana memanfaatkan SDM-SDM ini. Jadi jangan sampai seperti, ya ini mas saya, misalnya waktu saya sekolah di Jerman ya, ya artinya terjadi brain drain misalnya India. India itu kan artinya banyak. Kita nggak mau, kita mau orang-orang yang sudah sekolah keluar, itu betul-betul dia kembali ke Indonesia yang mengembangkan teknologi. yang dibutuhkan, kita punya 250 juta penduduk, itu 280 juta ya sekarang. Kebutuhannya macam-macam. Itu betul. Contohnya, saya misalnya buka Tokopedia, mau beli jeruk ada, mau beli pohon jeruk ada, mau beli pohon jeruk ini, pohon jeruk ini ada. Berarti kan kebutuhan itu banyak. Jadi bagaimana teknologi ini dimanfaatkan. Nah, ada pertanyaan yang menarik, justru UKM-UKM yang maju itu, justru UKM-UKM yang tidak dibantu oleh pemerintah. Mereka seluruh baik mengembangkan. Nah, pertanyaannya lagi, ya bukan hanya pemerintahan Jokowi, selama ini pemerintah ngapain gitu loh. Itu kata masyarakat ke saya ya. Saya juga bingung jawabnya. Dengan segala hormat terhadap pengembangan UKM. Saya, ya kita semua harus mendukung lah UKM gitu ya. Tapi kan kita juga berusaha membangun industri yang daya ungkitnya lebih besar gitu ya. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Kalau UKM, ya sehingga sedikit aja dia bergerak sendiri kok. Apalagi yang sifatnya berbasis budaya dan lain-lain. Ungkit sedikit aja. Kan kita butuh lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Bagi orang yang ibu sebut 270 juta itu. Makanya saya sih intinya sederhananya bikin pabrik loh gitu. Supaya orang ini nggak jadi pengangguran, nggak sibuk di medsos melulu, yang lama-lama berantem nggak kugus juga. Betul, setuju Pak. Ya, butuh pabrik-pabrik itu. Ya kan? Kita butuh banyak sekali industri garmen misalnya. Ya kan? Garmen kita nggak bisa bersaing sekarang, Bu. Mau tutup. Karena nggak didukung oleh risetnya. Karena nggak didukung oleh IPTEC-nya. Kita punya yang lebih mahal, pabrik kita nggak efisien, bahan baku kita nggak bagus gitu ya. Walaupun garmen pun udah mau tutup gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, Pak. Jadi, riset-riset yang juga menjadi riset strategis itu adalah riset-riset yang berdampak terhadap orang banyak. Itu yang harus menjadi kriteria proyek strategis. Itu saja, Ibu. Kalau proyek strategis, nanti saya bisa kirim Ibu lah apa yang dimaksud strategis pada waktu itu. Sehingga tadi ada kritik juga, bahwa ini kok sebut strategis. Nanti saya sampaikan itu bisa juga ada. Banyak kan saya baca, kawasan industri pantai, di Sulawesi Selatan. Kalau itu sebagian untuk membantu itu, Bu. Membantu, is of doing business. Supaya, karena di dalam data. Aku tidak tanya itu, tapi kita tanya strategis apa nggak gitu kan. Ya, maksud saya. Kriterianya strategis. Ya, Pak. Senang ya, jadi bagus diskusi kita. Artinya, walaupun saya ditutup, tadi... Yang benerannya sekarang ini, yang tadi yang harus... Boleh nambahkan sedikit? Boleh, boleh nggak. Saya mah ikut aja, silahkan. Moderator nggak ada tuh, ordi tuh. Silahkan. Sekarang udah selesai. Sekarang udah selesai. Kita informal sekarang. Ya. Munggu, Pak. Mau ceritakan. Oh, saya baru tahu tuh buat ternyata apa perlu dokumen itu ya, Bu Rika, ya? Ya, gitu. Waktu itu kita bahas ke sana kemari, tapi ini tuh apa sebetulnya akan di... Ya, itu. ...buat itu tuh. Saya baru jelas dari Pak Ridwan. Nggak to the point gitu loh, sebetulnya. Ya, itu kan sebetulnya kalau dibayai untuk studi ya, Pak Ridwan nanti itu milih kita, dokumen, dan lain-lain. Oh, iya, iya. Betul. Tidak kita serahkan ke suatu. Artinya kan bagus ya, ya, diskusi sesudah ini ternyata Bu Rika juga baru tahu. Dan seolah Bu Rika bisa bantu lah. Baru, ya, gitu. Jadi memang kita perlu banyak, ada dampaknya juga COVID ya. Dengan begini kita diskusinya bisa lintas. Ada dari, ada Pak Ridwan, ada, apa namanya, tidak ada dalam ruang rapat yang terlalu kaku. Komisi 7. Komisi 7. Di ruang rapat Komisi 7. Biasanya di Komisi 7. Lebih enak seperti ini, kan. Dan diskusinya betul-betul kita mencari solusi bersama lah untuk bangsa ini, ya Pak Ridwan ya. Oh, itu ada Mas Prio tuh dari Hamburg tuh. Airbus, saya lihat tuh. Di sana itu jadi... Seattle, ada dari mana lagi nih. Banyak media setelah. Melatih insidur-insidur dari India di tahun 1950. Di mana insidur Indonesia, nggak ada yang datang katanya ke Airbus, kembung gitu. Ini tunggu, ini Pak Tuhan. Riset pro, itu punya riset pro. Pak Wahyu Pandu, silahkan. Wahyu Pandu. Ini nggak ada menggantar ya. Ya, ya. Wahyu, wahyu. Ini apa namanya, terkait dengan R80. Jadi, sementara kita kan ada pengembangan drone mali pombatan nih. Dan di media tuh seolah-olah sekarang... Ini Pak Wahyu ya, suaranya. Iya, Bu. Mana wajahnya Pak Wahyu, jangan fotonya. Ini internetnya lagi lelet, Bu. Jangan-jangan pakai piyama. Iya, ini. Bagaimana wajahmu? Lanjut, lanjut, lanjut. Pengembangan mali kita seolah-olah di media disusulkan bahwa menggeser R80 gitu di ITST. Padahal kalau kita dalam diskusi minggu lalu yang kedirgantaran tuh sudah diklarifikasi oleh Menko Perekonomian bahwa tidak ada kaitan sebetulnya. Jadi memang waktu itu diajukan lima ya, kalau nggak salah Mbak Bibi. R80, N245, Puna Malekombatan, lalu Garam Industri, dan Katalis. Tapi yang masuk hanya tiga. Termasuk Puna Malekombatan ini. Nah, di media, di Detik.com, di CNBC, dan ini saya tadi baru jawabnya dari CNN, seolah-olah terkesan bahwa Puna Malekombatan menggantikan R80 gitu. Ini barangkali juga jadi apa ya, jadi ganjalan juga. Disangkanya kita program-program ini saling menggeser, padahal harusnya satu sama lainnya tidak terkait. kalaupun kita mengajukan Puna Malekombatan sebagai PSN juga, mungkin R80 juga coret juga itu Pak. Iya, kemarin sudah dikualifikasi. Jadi mohon dukungannya, jadi nanti jangan sampai terkesan program Malekombatan ini nanti menggeser R80 sebagai PSN. itu aja sih cerahatnya. Terima kasih. Sebenarnya press release sudah dijelaskan oleh R80 dari PT Rai sebenarnya sudah menjelaskan Pak. Jadi sudah mengklarifikasi sebenarnya. Cuma tidak tahu informasi itu. Iya, tapi Pak Pak Ridwan, saya punya pertanyaan. Jadi kalau tadi R80 juga bilangnya dia nggak butuh dana di press release yang diciptakan tadi. Tapi kalau dengar cerita Pak Ridwan harus ada Pak Abel itu istilahnya kalau startup itu namanya suruh pitching berkali-kali. Sampai dia orang mau naruh duit. Tahapannya memang begitu. Tapi kalau dia butuh PSN artinya pitching-nya itu dia sudah punya counterpart. Jadi dalam hal ini negara ketika ikutan dengan sejajar lebih menarik. Artinya sudah ada orang lain lagi. Nah, saya menganggap kalau sudah ada PSN ya sudah agak lebih gampang untuk mendapatkan istilahnya first round, second round financing. Ini MBA, ini pelajaran MBA standar. Tapi menurut saya harusnya itu sudah di tahapan selanjutnya. Bukan karena bankable itu sendiri pasti akan berubah terus-terusan. kan gini ini R80 ya? R80 mau dimasukkan pada waktu itu komitmennya adalah tidak ada APBN yang akan dialokasikan. Rai setuju. Oke, apa yang diperlukan? APBN adalah untuk lembaga pemerintah yang mendukung program ini. Lab-nya BBPT, Lab-nya Lapan itu akan dibangun agar misalnya mau pengujian apa segala macam bisa dilakukan di sana. Itu adalah kontribusi APBN terhadap program APBN. Tapi untuk membangun pesawatnya sendiri kan gak bisa pakai APBN. Sehingga PT Rai harus mencari mitra. Ada beberapa mitra yang sudah diidentifikasi. Mitra itu mintanya mana proyek proyek dokumen proposal. Pokoknya gak ada barangnya. Kemana-mana kan modalnya PPT. Kan gak cukup. Kalau N250 dulu bisa ya anggaran dari pemerintah. Ya Pak Bibi lah. Kan PTDI. PTDI. Skemanya mau sama. Mohon-mohon kalau tadi kalimat saya gak terlalu mengecil. Gak begitu maksudnya. Pokoknya dokumen yang bankable itu orang mau mengucurkan uangnya itu tidak ada. Ada sih. Mungkin dokumen lain adalah. Saya maaf tadi saya gak bermaksud mengecilkan mengatakan cuman PowerPoint aja. Tapi pokoknya dokumen yang diminta punya duit itu gak ada. Tapi biasanya kalau dengan udah cukup kampanye itu orang biasanya presentasi 5 menit 10 menit istilahnya cuman canvas model. Itu yang dilakukan oleh Ristek dan hampir semua perusahaan di dunia pada level ini. Artinya memang presentasinya itu sangat minimum. Setanjang mampu meyakinkan investor. Itu menurut saya belum pernah ketat persaingannya. Ini ketat persaingannya. Jadi memang harus betul-betul meyakinkan. Menurut saya sih begitu. Menurut saya udah gak apa-apa kalau sekarang kita mau maju. Saya sangat menghargai Ristek masuk. Tapi tolong dipahami ini levelnya udah bukan riset lagi ya. Oke. Disini ada Alex Frog. Saya ingin dapet idenya. Karena sebelumnya saya mau tanyain. Karena dia ini juga perusahaan Air Taxi yang saat ini tadi Pak Ilham itu cerita namanya Lilium di Munson. Yang sekarang menurut berita barusan dapet 300 juta dolar. Jadi udah near namanya unicorn. Harusnya proses yang dilakukan oleh R80 itu mendapatkan pendanaan sekian ratus juta dolar. Padahal ini kan butuhnya 1,7. Yang pada saat itu dibilang dia udah masuk tadi istilahnya first round second round dari financing. Nah kalau saya barusan baca tulisan ada disini Frog Alex kalau gak salah boleh komentarin 2 menit atau 3 menit Anda dapat berapa dan berapa lama pada level apa? Silahkan. Terima kasih Mas Oni. Menarik sekali tadi Pak Arituan. Jadi kita jadi drone untuk Air Taxi sebetulnya dari Angel Investor ya itu sekitar 500 ribu jadi memang itu pre-seed sebetulnya sebelum masuk ke seri A dimana seri A kan 1-2 juta ke atas. Nah itu memang pitch kita terus-terus menerus dirombak. Istilahnya saya juga agak kaget juga seperti yang dilontarkan Pak Arit bukan menarik bahwa dengan sebegitu besar dana yang dibutuhkan kenapa pitch-nya itu bisa gak bankable juga itu jadi mungkin apa istilahnya sedangkan kita sendiri yang hanya sekitar 500 ribu kemudian sekarang racing ke 2 miliar itu investornya karena dari berbagai negara ada Kuwait ada juga Amerika dan sebagainya itu mereka sangat amat detail Pak jadi dokumennya sendiri bukan memang hanya PPT dan kita juga harus mengenai di due diligence juga oleh mereka untuk mereka bisa masuk ke tahap berikutnya jadi itu yang sifatnya cuma startup ya makanya itu menarik bahwa sampai at the end kita kenapa sekelas R80 yang top banget sih kalau menurut saya kita belum apa istilahnya memiliki suatu dokumen yang bankable saya mengerti sekali terima kasih itu mungkin komentar dari saya makasih Mas Alex saya mau nanya sebentar ya mohon maaf izin berapa lama Anda berdiri dan berapa valuation of your valuation ya betul jadi kita berangkat dari tahun 2017 kita keluar baru tahun 2019 akhir itu finish semua prototype dan juga test flight jadi butuh 3 tahun dengan angel investor atau istilahnya seed fund nah itu kita baru sekarang mau masuk ke pre-serie pre-serie jadi sekitar 1 apa istilahnya 1 juta million ke atas dan kita dievaluasi 30 juta memang 30 juta US dollar jadi kalau untuk dengan Lilium sebetulnya ini sekedar inside story ini konfidensial sebetulnya tapi menarik ini kita belajar jadi sebetulnya ada suatu saya punya dalam bahasa Jerman raporannya yang menyatakan sebetulnya Lilium itu adalah ada 2 poin dimana menjadi pertanyaan besar dengan mengangkut 5 saja udah gak mungkin sebetulnya dan juga kapasitas baterai jadi kalau laporan dari Eropa sendiri mengatakan sebetulnya itu ada suatu yang ide yang masih mimpi yang tidak akan mungkin terjadi saya banyak debat terus terang dengan beberapa tim dari Swiss juga mereka selalu membuat menjadi semacam devil's advocate juga untuk saya karena di bidang drone air taxi sendiri adalah challenge-nya memang di baterai jadi kebetulan kalau memang Swiss kan mereka berangkat dari bisnis orientasinya bukan kepada research orientasi tapi mereka dari demand driven jadi mereka selalu mengatakan ke saya apa mungkin Anda bisa mencapai itu dalam waktu 10 tahun ini begitu itu kira-kira terima kasih Pak Alex saya mau nanya lagi jadi waktu tadi Pak Alex cerita Lilium itu nilainya 300 juta dolar kalau saya nggak salah jatuh lagi Pak jatuh lagi ini 30 juta baru 3 tahun ini isilah startup jadi startup begini juga harusnya lagi begini tapi pertanyaan saya Anda masih baru presid kan belum seri E kalau Anda sekarang value boleh minta maaf Anda value R80 berapa nilainya saya baru nyemplung terus terang tadi saya ngomong dengan Pak Indra saya baru nyemplung di Dirgantara 5 bulan Pak untuk akselerasi jadi saya backgroundnya di akselerasi road hacker jadi saya baru juga masih meraba-raba terus terang tapi ya itu memang sebetulnya dengan Pak Ridwan betul sekali Pak kluster untuk drone itu sulit Pak di Jogja jadi kalau saya boleh katakan untuk akselerasi industri nya yang saya agak kelabakan terus terang jadi secara kreativitas istilahnya kepintaran dan sebagainya untuk menciptakan sebuah prototipe itu no doubt about that but how to scale up and repeatable product that's another question itu yang saya maksud sebelum only lagi soal angka-angka soal drone itu sama ceritanya saya ingat mungkin 2010 atau 2009 ikonnya Hartek Mas itu sudah drone ingat kan ya Mbak Wiwi dulu diterbang-terbangin di depan BBT itu jadi artinya ketika itu produk kreativitas itu sudah jadi tapi ya dia berhenti aja disitu gak pernah masuk sampai industri dibangun disitu yang mungkin menurut saya tadi kalau Ibu Andi Lali Faris mengatakan perlu ada kebijakan disitu kebijakannya gimana caranya supaya produk-produk prototipe itu bisa menjadi industri kemudian kembali ke ujungnya mesti ada pendanaan sekarang kan begitu produk Cina kan sudah masuk disini untuk bekerjasama sama Garuda itu mau bikin drone buat angkut barang-barang kecil-kecil obat-obatan dan lain-lain mereka mau masuk emangnya kita gak bisa bikin bisa bikin tapi kita gak bisa bikin bisnisnya seperti itu disitu makanya kerjanya yang banyak maaf mau tanya ke Pak Alex baterainya dari mana Pak dari buat Indonesia atau masih dari luar Pak atau rencana bikin di Indonesia Pak Alex Pak Alex oh Pak Alex oke please please oke jadi sebenarnya Pak Rituan kalau di model startup itu mereka pitching berkali-kali mereka pernah dapat yang istilah bankable itu selalu berubah terus sampai istilahnya pivot jadi kalau yang tadi diceritain nama Pak Ilham itu istilahnya para startup itu namanya pivot yang tadi bilang jibrid artinya harusnya harusnya dia sudah melakukan penerimaan sudah pitching berkali-kali sudah mendapatkan pendanaan berkali-kali termasuk sudah membicarakan berapa equity yang diberikan ketika ada PSN dari pemerintah pada prinsipnya itu pasti bankable luar biasa saya gak ngerti biasanya negosiasinya udah ngomongin negosiasi dapat berapa persen equity karena setiap satu putaran itu istilahnya biasanya cuma keluar 10 persen 5 persen dan itu adalah norm untuk startup tapi memang bukan untuk yang model perusahaan besar dengan strategic investor tadi anunya berbeda tapi saya mau menceritakan tadi bertanya kepada Pak Alex ini yang sekarang freezing karena harusnya dengan model startup style harusnya bisa survive komentar saya gitu aja Pak terima kasih silahkan dilanjut aja saya gak apa-apa pokoknya intinya dari sisi kebijakan pemerintah saya tersebut tanpa mengatakan sudah berusaha keras sudah kita masukkan PSN sudah masuk PSN sejak 2015 sudah masuk di dalam PSN berapa? 2017 dimasukkan sudah masuk sama pada waktu itu sudah disepakati juga oke nanti skema pendanaan kalau sudah jelas alat apa ya ditaruh di LAPAN atau PPT silahkan tapi kemudian kelanjutannya saya sangat menghargai upaya Mas Agung dua itu yang bekerja keras kesana kemari tapi terakhir ya itu ujungnya tidak ketemu sama mitra calon investor ya itu kan sudah bicara sama Timur Tengah pernah kemudian terakhir bicara apa? Turki juga Pak Turki bicara sama Rusia gitu itu aja yang gak gak deal gitu pokoknya sama calon investor tambahan Pak Pak Dendron sudah dibantu juga sama Pina Bapak Nas juga kan Pina Bapak Nas nyari mungkin yang dimasukkan itu pitching apa nyari calon investor tapi ya tetap belum berhasil kita sama Bapak Nas juga kantor KPBU nya Bapak Nas nggak salah ya Pina dulu Pak saya ada Pina nah itu maka nanti Mbak Wi kan staff alinya Pak Menteri Bandistek Pak 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 mungkin permasalahan tadi dokumen yang diperlukan tadi yang untuk Rai itu perlu bener kan dokumen itu yang minta kan betul Pak jadi pada saat itu memang perlu dokumen yang kira-kira kredibel jadi harus lewat misalnya apa namanya konsultan konsultan terkenal lah ya yang maksudnya yang asing karena biar tadi meyakinkan, nah itu perlu anggaran pernah ke tempat tari duan juga, terus akhirnya kita coba minta ke Bapak Penas, tapi tadi itu kan ini kan swasta, akhirnya dari Bapak Penas tidak bisa, karena Rai itu statusnya swasta, akhirnya tadi coba Vina, kira-kira nyari tanpa ini gimana dari investornya lagi, belum ketemu juga jadi memang itu Pak, dokumen tadi, ya tadi mungkin lagi itu tidak besar-besar amat mungkin sekitar 5M apa dengan menggunakan Boston Cancel, kayak apa, kayak punya nama lah ya, membuat tadi dokumen tadi untuk tadi, yang seperti Pak Diri Tuhan sebutkan, yang itu yang sampai sekarang tuh tidak jadi-jadi kenapa tidak jadi-jadi? tidak ada duit ya Bu duitnya itu tidak ada, masalahnya nah pertanyaan saya terakhir nih, sebelum saya left pertanyaan saya bagaimana pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap baik N, berapa tadi? 245 dan F80, menunjukkan komitmennya kan kita berasumsi bahwa dengan dicoret dari PSN, bahwa tidak ada media untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan industri di Gantara ini cara apa lagi pemerintah menunjukkan komitmennya? Bu, kalau mau saya sesuatu sedikit Bu kami banyak, ada tim Bu, tadi mungkin Bu bisa tambahkan Bu Rika ada termasuk teman-teman diaspora luar negeri ini Bu sedang menyusun, kita nggak ada Bu yang namanya di Indonesia itu apa namanya, peta jalan atau rencana induk industri kederigadaran dan kederigadaran lah ya antarisa juga kita belum punya Bu itu yang senang-senang semuanya ini sama setiap seminggu dua kali selasa Jumat divasilisasi oleh Bu Biwi kita ngumpul Bu itu dari seluruh penjara dunia tuh kita menemukan Pak Indra dengan Pak Priok dan ini itu divasilisasi di Ekerja Masa Berin itu gimana kita membuat satu dokumen itu ditargetan juga oleh Pak Mandri Stek pada hak teknas nanti itu jadi memang menurut kami-kami juga itu emang emang sih dengan ada COVID ini mungkin ada perubahan-perubahan tapi itu mungkin tidak perlu nah yang dibutuhkan ini kan kita juga nggak tahu ke depan kalau kita ngomongin apa yang mau kita bikin ke depan karena nggak ada nggak ada rotepernya, nggak ada tujuannya nggak ada nah itu yang baru disusun oleh teman-teman yang ahli-ahli ini Bu itu yang maksudnya yang dikoreksikan oleh pemerintah juga dari pemerintah juga mungkin itu yang saya bisa jawab mungkin Bu Iwi atau Bu Iwi bisa nampak tambahkan Bu progresnya kita sejak COVID itu itu ada ada hikmahnya juga jadi seminggu dua kali kita bertemu itu untuk menyiapkan roadmap industri awalnya dirkantara kemudian berubah menjadi penerbangan nah sekarang akan berubah lagi menjadi dirkantara begitu kan sesuai dengan arahan Pak Menteri setiap meeting Bu Iwi setiap meeting tidak pernah sebentar Bu ya jam 1 mulai sampai buka puasa dan itu semua isinya para ahli Bu jadi waktu itu sumber daya manusia yang dibangun Pak Habibie dulu di tahun kalau Pak Karno kan mulai tahun 60-an ya setelah era Pak Habibie itu sekarang kan di usia-usia yang sudah para pakar ini menarik nih menarik Bu Iwi silahkan Bu berising ya Bu Iwi ya suaranya Bu Bu Iwi mamain aja Bu Iwi Pak Ida juga boleh atau Pak Prio Bu Iwi Bu Iwi siapkan 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 Pak Menteri siapkan Pak Menteri menyampaikan mempresentasikan roadmap industri ke diri penerbangan kita sekarang banyak sekali masukkan Bu dari teman-teman para ahli yang di luar itu tugas tim kecil ini meng-compile semuanya gitu dan targetnya bulan Agustus harus selesai memang dari jangan jangan banyak masukan kurang pemasukan iya sepertinya begitu saya ngotot yang strategik partnership ditekankan iya betul nanti ada juga karena bukan hanya industri pesawat terbangnya tapi kan industri yang lain Sampai pendanaannya Bu yang perawatan pesawat airline pendanaan semuanya tadi pendanaan itu tadi juga masuk masuk ke uangannya juga inginnya komprehensif lah itu strategic partnership nya juga itu mungkin ya ya mungkin ya ya itu makanya jadi banyak sekali yang kita sudah hampir selesai kemarin industri pesawat terbangnya gitu kan sekarang banyak sekali pelengkapnya yang juga itu sangat-sangat penting itu harus tugasnya Bu Wiwi ini di Brien kalau offset income-nya lebih cepat Bu gak perlu dana Bu iya betul ini perlu didengar oleh teman-teman yang harus ditangkap gitu kan asal ada undang-undangnya nah asal ada undang-undangnya itu Bu harus dikawal Bu Pak Ridwan mungkin Pak Ridwan yang suka dipertanyakan teman-teman kalau kita menghadapi luar seperti Boeing Airbus misalnya untuk masalah offset siapa yang akan maju dari pihak Indonesia gitu Pak Ridwan itu tuh yang selalu kita kebungan mungkin Pak Mento Marves atau ekonomi kadang kita bingung juga nih itu kan itu saja sih kita masih sering bertanya-tanya dari tempatnya Pak Ridwan juga dulu udah ada mencoba ke Boeing Pak Ridwan jadi kita juga bingung Boeingnya juga bingung Pak siapa nih yang harus saya hadapi dari luar juga kadang bingung juga gitu ada LAPAN ada WPT ada ini siapa setelah yang datang itu mereka coba-coba menggali-gali informasi juga kita mengapain jadi kita semua harus yakin ya gak akan nolong kita di sini di sini di sini di sini Terima kasih.